Dengan munculnya makhluk-makhluk tahap asal bumi, pertempuran langsung terbagi menjadi dua bagian. Makhluk-makhluk yang berjejer rapat muncul di depan mata semua orang. Di antara mereka, jumlah seniman bela diri tahap asal bumi mencapai dua dijit. Mereka muncul dari petir dan menyerbu ke arah manusia dengan bilah guntur di tangan mereka. Beberapa dari mereka menyerbu ke arah Zichen. Sebarkan. Dengan teriakan makhluk tahap asal bumi, pasukan tahap asal manusia mundur, meninggalkan medan perang utama untuk makhluk tahap asal bumi. Makhluk tahap asal bumi menyerbu ke depan, dan yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran yang menggemparkan bumi. Ketika makhluk hidup mati, ia akan menghilang, tidak meninggalkan apapun. Namun, ketika manusia mati, akan ada mayat. Saat ini, ada lebih dari 10.000 mayat di tanah. Serang Istana Dewa Petir. Begitu pertempuran dimulai, semua makhluk tahap asal bumi menyerbu ke arah Istana Dewa Petir. Kemanapun ia pergi, makhluk tahap asal bumi akan terbunuh oleh kekuatan besarnya. Melihat pemandangan ini, hati Zichen terasa sakit. Makhluk hidup tingkat ini mengandung sejumlah besar energi petir. Setelah Zichen menyerapnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Mungkin energi petir dari makhluk tahap asal bumi dapat membantunya meningkatkan kultifasinya dalam jumlah kecil. Sayangnya, energi petir itu menghilang dengan cepat, dan Zichen tidak dapat menangkapnya. Dia hanya bisa mengikuti di belakang para kultifator tahap asal mula bumi dari ras kuno dan membunuh beberapa kultifator tahap asal mula fana. Dengan bantuan prasasti pedang, Zichen tidak takut diserang oleh para kultifator tahap asal mula bumi. Pada saat yang sama, serangan baliknya efektif dan tajam. Zichen mengendalikan harta karun sekte pedang. Semua orang tahu ini, tetapi makhluk-makhluk tahap asal manusia tidak berani mendekati Zichen begitu saja, takut mereka akan dibunuh oleh Zichen. Makhluk-makhluk dari tahap asal mula bumi menyerang makhluk-makhluk itu. Meskipun mereka ingin bersikap santai, dengan bantuan prasasti pedang, mereka tidak dapat membunuh Zichen dalam satu serangan. Ketika mereka menyerang lagi, Zichen telah menghindar dengan kecepatannya yang ekstrim, atau mundur dari pertempuran. Ledakan Tiba-tiba, suara keras bergema di seluruh medan perang. Hampir pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada suara itu. Mereka melihat tubuh seorang prajurit tahap asal bumi meledak, berubah menjadi percikan petir yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Seorang manusia tahap asal bumi meninggal. Itu adalah pertempuran yang sangat kejam dan berbahaya. Bahkan seorang prajurit dari tahap asal bumi bisa mati. Itu seperti reaksi berantai. Saat kultifator tahap asal bumi pertama tewas, dua ledakan lagi terdengar. Dua kultifator tahap asal bumi lainnya tewas. Ketika para prajurit tahap asal bumi tewas, pertempuran mencapai klimaksnya. Lebih banyak prajurit tahap asal bumi muncul secara diam-diam dan bergabung dalam pertempuran. Kali ini, mereka benar-benar mulai menyerang istana dewa petir. Sejumlah besar cahaya petir berhamburan ke bawah, dan lebih banyak makhluk muncul. Pembantaian gila lainnya meletus. Kelompok kultifator tahap asal mula bumi terus bergerak maju, dengan Zichen di belakang. Dia adalah satu-satunya kultifator tahap asal mula manusia yang berani masuk. Dengan sangat cepat, sekelompok orang itu tiba di pintu masuk aula dewa petir. Namun, mereka tidak dapat melangkah maju lagi. Hal ini terjadi karena seluruh pintu dikelilingi oleh lapisan rantai petir. Rantai ini sangat kuat. Seorang kultifator alam asal bumi terkejut dan mendekati rantai tersebut. Ia tersambar petir dan meledak. Alam asal bumi sudah merupakan eksistensi yang hanya berada di bawah para ahli puncak alam asal surgawi di dunia ini. Namun, meski begitu, orang-orang seperti itu masih mati satu demi satu. Tingkat menakutkan dari aula ilahi petir benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Dari seratus ribu tentara yuan yang kuat, hampir setengahnya telah tewas. Ini adalah rantai petir. Rantai itu sangat kuat dan membutuhkan kekuatan besar untuk menghancurkannya. Sambil menatap ke depan, seorang kultifator tahap asal mula bumi berbicara. Para kultifator tahap asal surgawi tidak dapat mengambil tindakan saat ini. Kita harus memisahkan mereka, kata leluhur lainnya. Setelah itu, kelompok kultifator tahap asal mula bumi mulai menyerang rantai di depan mereka. Dalam proses penyerangan, semakin banyak makhluk muncul, ingin membunuh mereka. Merusak. Pada saat ini, tidak ada yang menahan diri. Semua orang mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Di tengah serangan mereka, rantai terus bergetar dan mulai terdistorsi. Ledakan. Akhirnya, dengan ledakan keras, rantai itu hancur total. Setelah rantai itu putus, Aula Dewa Petir muncul di garis pandang mereka. Di depan mereka ada pintu mengjulang tinggi yang menyambar petir dan memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Di bawah pintu, deretan tangga menjulur ke bawah. Seluruh tangga juga menyambar petir. Di kedua sisi tangga, ada dua baris penjaga yang memegang tombak panjang. Mereka seperti patung, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka telah membatu. Namun, setelah rantai petir itu menghilang, tubuh para penjaga yang membatu itu tiba-tiba disambar petir. Selain itu, petir itu semakin kuat dan kuat. Ini adalah tanda bahwa mereka akan segera terbangun. Gelombang demi gelombang aura kuat dipancarkan dari para penjaga. Semuanya adalah aura tahap asal bumi. Ini adalah penjaga di luar. Begitu kita membunuh mereka, kita akan bisa naik. Kata seorang ancient lainnya. Membunuh. Di tengah teriakan perang, sekelompok kultifator tahap asal mula bumi menyerbu ke depan. Zichen mengikuti di belakang mereka, mengendalikan prasasti pedang untuk melancarkan serangan diam-diam. Saat menaiki tangga, ada beberapa ratus lapisan. Jumlah penjaga melebihi seratus. Ini berarti ada lebih dari seratus kultifator tahap asal bumi. Hanya di pintu masuk saja sudah ada lebih dari seratus kultifator Earth Origin Stage. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Lightning Divine Hall. Mustahil bagi satu kekuatan untuk menghancurkannya. Ini karena di benua langit bela diri, tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan lebih dari seratus orang kultifator tahap asal bumi. Zichen mengikuti di belakang para kultifator ras kuno. Jika dia bisa menyerang, dia akan menyerang. Jika dia tidak bisa, dia akan menghindar. Saat para penjaga jatuh satu per satu, dia akan menyerang ke depan. Setelah membunuh lebih dari seratus penjaga, pihak manusia juga telah membayar harga yang mahal. Pertempuran berlangsung selama dua hari sebelum akhirnya mereka membunuh semua penjaga. Di tanah, ada banyak mayat. Para kultifator tahap asal bumi yang tersisa akhirnya mencapai puncak tangga, tiba di depan aula Dewa Petir. Pada saat ini, kegembiraan di hati setiap orang tak terlukiskan. Ini karena mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Sejati. Selama mereka membuka pintu, rahasia untuk menjadi Dewa Sejati akan ada di dalam. Bagaimana kita membuka pintunya? Tatapan mata semua orang tertuju pada para pembudidaya ras kuno. Salah satu kultifator ras kuno melirik Zichen dan mengerutkan kening. Saat semua orang bertanya-tanya apakah kunci untuk membuka pintu itu ada pada Zichen, mereka mendengarnya berkata, Zichen, tempat ini sangat berbahaya. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Zichen melirik ke arah kultifator ras kuno dan berkata, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Jika terjadi sesuatu yang buruk, aku akan kembali. Melihat kegigihan Zichen, kultifator ras kuno itu menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian, dia menggambar sebuah lingkaran dengan satu tangan. Lingkaran ini seperti saluran teleportasi, perlahan meluas hingga beberapa meter. Kultifator ras kuno itu mundur beberapa langkah dan berkata, selanjutnya, giliran kultifator tahap asal surga. Para kultifator tahap asal surga adalah kultifator terkuat di benua bela diri langit. Tentu saja, jumlah mereka sangat sedikit. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Dengan kilatan cahaya, sesosok tubuh keluar dari lingkaran. Sosok ini adalah seorang kultifator tahap asal surga, anggota ras kuno. Orang ini tidak memancarkan aura yang kuat, tetapi hanya berdiri di sana membuat para kultifator tahap asal bumi merasa sangat tidak nyaman dan tertekan. Melihat ke arah pintu di depannya, mata kultifator ras kuno itu berbinar. Dia bergumam, akhirnya kita sampai di sini. Setelah bertahun-tahun, selain sekte abadi, kita mungkin yang kedua yang berhasil mencapai tempat ini. Kala itu, sekte abadi memang berhasil mencapai tempat ini. Konon, mereka bahkan berhasil membuka pintu ini. Namun, karena metode mereka bermasalah, mereka memilih untuk memaksa masuk dan mengalami kerugian besar. Dikatakan bahwa saat mereka sampai di tempat ini, mereka telah kehilangan dua kultifator tahap asal surga dan kultifator tahap asal bumi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah ras kuno memahami metode yang benar, mereka hanya kehilangan lebih dari 100 kultifator tahap asal bumi. Kehilangan ini tidak tertahankan bagi satu kekuatan, tetapi jika dibagi di antara banyak kekuatan, kehilangan ini masih dapat diterima. Metode ras kuno memang efektif. Jauh lebih baik daripada metode sekte abadi. Tawa terbahak-bahak terdengar saat orang lain keluar dari lingkaran. Tak lama kemudian, lebih dari selusin kultifator tahap Yuan Surgawi berkumpul di pintu masuk. Para kultifator tahap asal mula bumi dan Zichen terus mundur. Namun, pada saat ini, Zichen masih sedikit bingung. Ini karena percakapan kultifator ras kuno dengan nyata ditampak sedikit aneh. Selain itu, cara kultifator ras kuno memandangnya penuh dengan rahasia tersembunyi. Kau akan berada di belakang. Jika ada bahaya, jadilah yang pertama mundur. Tidak seorang pun tahu bahaya apa yang ada di dalam. Selain itu, kau harus berhati-hati tidak hanya terhadap bahaya di dalam, tetapi juga terhadap para kultifator tahap asal mula bumi itu. Sebuah suara terdengar di benak Zichen. Itu adalah kultifator ras kuno sebelumnya. Namun, Zichen tidak tahu namanya. Zichen menatapnya dengan penuh rasa terima kasih namun tidak menjawab. Di luar tangga, pertempuran sengit masih berlangsung. Para kultifator tahap asal bumi di tangga semua menatap ke atas ke arah para kultifator tahap asal langit yang bersiap untuk mendobrak pintu. Kali ini, berbagai kekuatan telah bergandengan tangan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah sepenuhnya siap. Kali ini, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mendobrak pintu itu. Kultifator tahap asal surga itu berbicara. Nada bicaranya tenang, tetapi dipenuhi aura yang agung. Gelombang energi melonjak keluar. Para kultifator tahap asal surga telah mulai memobilisasi energi surga dan bumi. Aura yang menindas terpancar dari tubuh mereka. Semua kultifator tahap asal mula bumi merasa bahwa mereka tidak mampu menahannya dan mundur sekali lagi. Berbagai lampu menyala saat serangan mengerikan mendarat di pintu. Setelah 10.000 tahun, pintu Aula Dewa Petir kembali diserang. Boom! Energi itu mendarat, menyebabkan pintu bergetar. Bahkan seluruh Aula Dewa Petir pun mulai bergetar. Ledakan! Ledakan! Getaran terus berlanjut sementara tanah di sekitarnya juga mulai bergetar. Pada saat ini, getaran bahkan telah menyebar ke seluruh wilayah barat. Kelompok kultifator tahap asal surga menyerang pintu Aula Dewa Petir dengan sekuat tenaga. Sementara itu, kultifator tahap asal bumi dan Zichen menatap ke depan dengan rasa ingin tahu. Mereka penasaran apa yang akan muncul di hadapan mereka setelah pintu dibuka. Ledakan! Setelah lebih dari sepuluh serangan, pintu itu meledak dengan suara keras. Pintu kuno itu berubah menjadi energi petir yang tak berujung dan menghilang. Aula Dewa Petir muncul di depan mata semua orang. Tepat saat pintu terbuka sepenuhnya, makhluk hidup di dunia luar menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, petir di Aula Dewa Petir juga menghilang. Yang muncul di hadapan semua orang adalah sebuah kastil. Di permukaan kastil, masih ada jejak energi petir yang berkedip-kedip. Pada saat ini, pintu kastil terbuka, memungkinkan semua orang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah barisan penjaga. Mereka memancarkan aura pembunuh. Ini ujian yang sebenarnya. Ayo kita mulai. Pertarungan berikutnya jelas diserahkan kepada para kultifator tahap asal surga. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa sejati dan kualifikasi untuk masuk. Kelompok kultifator tahap asal surga berjalan satu demi satu. Setelah itu, pertempuran pecah. Para kultifator tahap asal bumi tidak berani melangkah maju dengan gegabuh. Itu karena gelombang kejut energi dari pertempuran antara para kultifator tahap asal surga sangat menakutkan. 1032 Di dalam Istana Dewa Petir, energi yang dihasilkan dari pertempuran sengit itu sangat mengerikan. Bahkan para ahli alam Yuan Bumi tidak berani masuk dengan gegabuh, tetapi Zichen berani melakukannya. Petir menyambar tubuhnya saat ia menyerang maju dalam garis lurus. Dari apa yang terlihat, ia akan melewati medan perang. Tindakan yang berani seperti itu adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh satupun ahli alam Yuan Bumi, karena mereka takut terbunuh oleh gelombang kejut. Wajah para ahli alam Yuan Bumi semuanya berubah, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Zichen. Orang-orang Raskuno bahkan berteriak, memberi isyarat agar Zichen berhenti. Apakah makhluk kecil ini mencoba menjadi dewa? Dia benar-benar mencari kematian. Menjadi dewa itu mustahil, tapi mendekati kematian itu mungkin. Para ahli alam Yuan dunia lainnya mencibir sambil menatap Zichen dengan penuh ejekan, namun tidak menghentikannya. Pada saat ini, semua orang hanya bisa melihat punggung Zichen, dan tidak bisa melihat wajahnya. Jika mereka bisa, mereka akan melihat bahwa wajah Zichen pucat dan dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dia sudah kehilangan ketenangannya saat dia berteriak dengan indera spiritualnya, berhenti, bodoh. Berhenti, berhenti, bodoh. Saat dia berteriak, energi dalam tubuhnya terdorong hingga batas maksimal. Kakinya menjejak tanah dengan kuat sambil mencoba menstabilkan tubuhnya. Pada saat yang sama, sembilan prasasti pedang diletakkan di depannya, mencegahnya bergerak maju. Tubuh Zichen mengikuti prasasti pedang itu sejauh puluhan meter sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya sudah dipenuhi keringat dingin, dan masih ada rasa takut yang tersisa di hatinya, begitu pula kegembiraan karena selamat dari malapetaka. Sialan, kau hampir membuatku terbunuh. Zichen mengumpat dalam hatinya. Pada saat ini, setengah dari petir yang keluar dari tubuhnya bukan berasal dari tubuhnya, tetapi dari cincin roh. Di dalam cincin roh, kepala setengah naga yang diperolehnya dari wilayah petir memancarkan cahaya perak terang. Pada saat yang sama, cahaya itu mengamuk di dalam cincin roh, menghancurkan sebagian besar benda di dalam cincin roh. Baru saja, energi inilah yang menyelimuti Zichen, ingin membawanya masuk. Perubahan pada kepala naga juga terjadi setelah pintu itu hancur, seolah-olah ia telah merasakan sesuatu. Energi di depannya bergemuruh. Para ahli alam Yuan Surgawi masih bertarung, jadi Zichen tentu saja tidak berani maju. Setelah dia menekan kepala naga, dia mundur selangkah demi selangkah. Selama waktu ini, kepala naga mengirimkan pesan yang sangat jelas, yaitu untuk terus maju, untuk masuk lebih dalam. Dua baris penjaga di Aula Dewa Petir tidak sekuat yang dibayangkannya. Tepat saat Zichen mundur kembali ke pintu masuk utama Aula Dewa Petir, para ahli tahap Yuan Surgawi telah membuka jalan menuju kedalaman Aula Dewa Petir. Saat cahaya itu menyala, beberapa kultifator tahap asal langit telah bergegas masuk. Pada saat ini, Zichen tidak jauh dari wilayah asal langit. Ketika dia melihat pembukaan lorong, wajahnya langsung berubah. Setelah ragu-ragu selama sekitar sepertiga napas, ia menggunakan sembilan prasasti pedang untuk melindungi dirinya sepenuhnya, menempel erat padanya. Kemudian, ia membentangkan sayap gunturnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju terowongan di depan. Segala macam energi bertabrakan saat bila petir menebas prasasti pedang, menyebabkannya meledak dengan percikan api yang menyilaukan. Zichen langsung melewati lorong dan memuntahkan darah. Jelas, serangkaian tabrakan tadi telah melukainya, tetapi merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Zichen tidak ragu-ragu dan bergegas maju. Pada saat ini, dia mengikuti arahan kepala naga. Di belakangnya, ledakan terus berlanjut, diikuti oleh teriakan menyedihkan dan suara udara yang terkoyak. Beberapa kultifator tahap Yuan Bumi juga bergegas masuk, mengabaikan nyawa mereka sendiri. Aula Dewa Petir sangatlah misterius, dan berisi rahasia untuk menjadi dewa. Selama ada kesempatan, tidak ada yang mau melewatkannya. Para kultifator tahap Yuan Bumi mengikuti di belakang, tetapi para penjaga itu tidak berbalik untuk mengejar mereka. Seolah-olah mereka hanya menjaga pintu masuk, dan akan menyerah jika ada yang berhasil melewatinya. Kita masuk, kita masuk. Aku sudah memasuki Aula Dewa Petir. Suara-suara kegembiraan terus-menerus terdengar dari belakang, dan itu dipancarkan oleh para kultifator tahap Yuan Bumi. Di dalam Aula Dewa Petir, petir terus bersinar, dan tekanan yang mengerikan bahkan lebih kuat. Sekelompok orang mengikuti tangga dan maju, dan kemanapun mereka lewat, mereka akan menemukan satu atau dua bangunan. Para kultifator tahap Yuan Surgawi meninggalkan bangunan-bangunan ini dan bergegas menuju ke kedalaman. Namun, para kultifator tahap Yuan Bumi tidak. Mereka melesat masuk ke dalam bangunan-bangunan itu, ingin mencari sumber daya. Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar, dan para kultifator tahap Yuan Bumi yang baru saja memasuki gedung itu sekali lagi terlempar keluar. Saat mereka terbang, tubuh mereka meledak dengan keras. Dalam sekejap, tujuh hingga delapan kultifator tahap Yuan Bumi tewas, dan mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum mati. Para kultifator tahap Yuan Bumi yang lain menyadari ada sesuatu yang salah, mereka semua berhenti dan melihat ke arah bangunan yang terbuka. Namun, mereka tidak dapat melihat apapun. Petir menyambar dari dalam, dan pintu yang terbuka ditutup dengan keras. Keringat dingin menetes di kepala para kultifator tahap Yuan Bumi, dan mereka tidak berani masuk gegabuh. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka menyerap pada bangunan-bangunan itu dan bergegas menuju ke kedalaman. Kelompok kultifator tahap Yuan Surgawi melewati tangga dan memasuki kedalaman. Namun, mereka dengan cepat tiba di depan pintu kedua. Di kedua sisi pintu, masih ada beberapa penjaga, dan mereka sangat kuat. Kali ini, para penjaga tidak mudah untuk dihadapi, dan para kultifator tahap Yuan Surgawi harus menghabiskan banyak upaya untuk menyingkirkan mereka. Zichen bersembunyi di kejauhan, dengan hati-hati menjulurkan kepalanya untuk mengamati. Kepala naga itu masih harus menuntun mereka lebih dalam, dan Zichen sangat berharap agar para kultifator tahap Yuan Surgawi bergegas dan membuka pintu. Setelah menyingkirkan para penjaga, para kultifator tahap Yuan Surgawi hendak melangkah maju dan membuka pintu. Namun, pada saat ini, kilat yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari pintu. Petir itu dipenuhi dengan aura yang kuat, dan para kultifator tahap Yuan Surgawi yang baru saja melangkah maju dengan cepat mundur di bawah aura kuat ini. Di pintu masuk, seseorang muncul entah dari mana. Sosok itu tinggi, dan dia mengenakan thunder battle armor. Ada juga helm di kepalanya, dan hanya dua mata yang dingin dan tanpa emosi yang bisa dilihat. Dulu, ketika Sekte Abadi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuka Aula Dewa Petir, masih banyak kultifator yang berjaga di luar. Karena itu, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam Aula Dewa Petir. Pada saat ini, ketika mereka melihat kultifator mengenakan thunder battle armor, wajah para kultifator heavenly Yuan stage berubah. Ini karena aura yang dipancarkan dari tubuh pihak lain jelas jauh lebih kuat daripada mereka. Lebih jauh, aura ini bukan lagi aura makhluk hidup tanpa kecerdasan. Kau adalah manusia, salah satu kultifator tahap Yuan Surgawi bertanya dengan dingin, sementara kultifator tahap Yuan Surgawi lainnya bersikap waspada. Kultifator itu tidak berbicara, dan sebaliknya, dia mengayunkan telapak tangan ke arah sekelompok kultifator tahap Yuan Surgawi. Ketika telapak tangan ini ditebaskan, telapak tangannya hanya berupa cetakan telapak tangan yang sangat kecil. Namun, saat telapak tangan ini bergerak maju, cetakan telapak tangan itu langsung membesar, dan aura yang keluar dari telapak tangan itu menjadi semakin mengerikan. Kelompok kultifator tahap Yuan Surgawi berteriak, dan satu demi satu, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang ke arah jejak telapak tangan. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu berbenturan dengan telapak tangan di udara. Namun, kekuatan penghancur yang dilepaskan hanya dapat bergetar dalam radius belasan meter, dan tidak dapat menyebar. Pada akhirnya, kelompok kultifator tahap Yuan Surgawi menang dan menghancurkan jejak telapak tangan. Cuma biasa saja. Setelah menghancurkan serangan ini, kelompok kultifator tahap Yuan Surgawi tidak dapat menahan rasa percaya diri di wajah mereka. Mereka belum pernah memasuki tempat ini sebelumnya, jadi mereka dipenuhi rasa takut terhadap Aula Dewa Petir yang tidak dikenal. Dalam imajinasi mereka, keberadaan Aula Dewa Petir sangatlah kuat. Namun, setelah serangan ini, mereka merasa sedikit percaya diri. Enyahlah. Namun, siapa yang tahu bahwa sebelum mereka dapat melancarkan gelombang serangan kedua, teriakan keras akan terdengar. Segera setelah itu, segel persegi besar muncul di depan kultifator Thunder Battle Armor. Aura yang beredar pada segel besar ini lebih dari sepuluh kali lebih mengerikan daripada jejak telapak tangan sebelumnya. Segel besar itu bergemuruh saat menghantam ke arah sekelompok kultifator tahap Yuan Surgawi. Merasakan aura pada segel besar itu, wajah kelompok kultifator tahap Yuan Surgawi berubah. Kemudian, mereka semua menggunakan serangan terkuat mereka untuk memblokirnya. Tepat saat mereka memblokir tekanan segel besar itu, mereka semua batuk darah. Kekuatan segel besar itu benar-benar mengerikan. Lawan terlalu kuat, ayo mundur. Kerahkan kekuatan tempur kita secara maksimal. Kelompok kultifator tahap Yuan Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir untuk mundur. Pada saat berikutnya, mereka semua menarik tangan mereka dan terbang mundur. Saat segel besar itu turun, aura tirani meledak sepenuhnya. Kelompok kultifator tahap Yuan Surgawi itu batuk darah sekali lagi. Kemudian, memanfaatkan kekuatan benturan itu, mereka kabur tanpa menoleh ke belakang. Zichen mengikuti di belakang kelompok itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, matanya terbelalak dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sama sekali tidak berani mempercayai bahwa kelompok vaksi yang telah bersiap selama puluhan ribu tahun untuk menyerang olah ilahi petir benar-benar akan berakhir dalam situasi seperti ini. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun kultifator tahap Yuan Surgawi yang tewas. Bahkan, Zichen menduga bahwa mereka bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, mereka tidak hanya tidak melanjutkan, mereka bahkan ingin melarikan diri. Zichen membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun saat ini. Wajahnya sudah dipenuhi rasa takut. Sebenarnya, niat awalnya adalah untuk menegur para kultifator tahap Yuan Surgawi ini. Kalian begitu kuat, mengapa kalian tidak menyerang dan melarikan diri? Namun, sudah terlambat. Para kultifator tahap Yuan Surgawi ini sudah melarikan diri. Awalnya, Zichen berada di belakang. Namun, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia sudah mencapai depan. Sekelompok kultifator tahap Yuan Surgawi sudah melewatinya. Tentu saja, mereka juga melihat Zichen yang dilindungi oleh prasasti pedang. Tidak banyak ekspresi di wajah mereka. Jika ada yang harus dikatakan, itu adalah penghinaan. Hati Zichen dipenuhi dengan keputus asaan. Dia dengan paksa menekan kepala naganya yang mengamuk, berbalik dan melarikan diri juga. Lelucon macam apa ini? Bahkan para kultifator tahap Yuan Surgawi telah melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri, apakah dia akan menunggu kematian? Namun, saat Zichen berbalik, dia melihat sebuah kekuatan bergegas ke arahnya. Itu adalah seorang kultifator tahap Yuan Surgawi yang tidak dikenali Zichen. Dia menunjuk ke belakang. Dia tidak tahu apakah jari itu disengaja atau tidak, tetapi jari itu ditujukan pada Zichen. Kekuatan jari itu, yang tidak sekuat itu untuk seorang kultifator tahap Yuan Surgawi, mendarat di prasasti pedang. Setelah itu, kekuatan jari itu membawa prasasti pedang dan Zichen ke belakang. Mereka terbang menuju ke arah gerbang. Melihat ini, Zichen ingin mengutuk. Dia benar-benar ingin menunjuk hidung kultifator tahap Yuan Surgawi dan mengutuk leluhurnya. Karena kekuatan jari itu telah membawanya ke dalam situasi yang berbahaya, Zichen tidak pernah menyangka bahwa ia akan mati di bawah kekuatan jari. Terlebih lagi, kekuatan jari itu sangat ceroboh. Ledakan. Ketika kekuatannya menghilang, tubuh Zichen jatuh dengan keras ke tanah. Sembilan prasasti pedang berserakan di mana-mana. Formasi pedang telah hancur. Ketika Zichen membuka matanya, dia melihat sepasang sepatu bot yang bersinar dengan kilat tepat di depannya. Saat dia mengangkat kepalanya, Zichen melihat wajah kultifator berbaju besi itu. 1033. Tria berbaju besi itu menatap Zichen, tatapannya dingin dan acuh-ta'acuh. Hati Zichen bergetar. Tria ini telah mengalahkan begitu banyak kultifator tahap Yuan Langit. Dia bisa membunuh Zichen hanya dengan satu tarikan napas. Sialan kepala naga itu. Hati Zichen dipenuhi kebencian, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Salam, senior. Zichen perlahan berdiri dengan ekspresi gugup. Dia menguatkan diri dan berkata, jika kamu tidak punya perintah lain, aku akan pergi sekarang. Zichen sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia berbicara dengan cara yang rendah hati seperti itu. Tria ini telah memberitahu para kultifator tahap Yuan Langit untuk pergi. Dia juga seorang kultifator tahap Yuan Langit, jadi wajar saja, dia cerdas. Sekarang setelah Zichen berbicara, dia berpura-pura kasihan, tetapi sebenarnya, dia ingin pria itu melepaskannya. Zichen hanyalah seorang kultifator tahap Yuan Fana, sedangkan pria itu adalah seorang kultifator tahap Yuan Langit. Perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara bayi dan orang dewasa. Ketika seorang bayi melakukan kesalahan, meskipun orang dewasa itu marah, ia tidak akan membunuh bayi itu. Paling-paling, ia akan memarahi bayi itu. Zichen memikirkan hal ini. Bahkan jika ia dipukuli dengan parah, selama ia masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Zichen dengan hati-hati berbalik dan berjalan keluar. Setiap langkah yang diambilnya sangat ringan dan lambat. Tatapan mata dingin pria itu jatuh pada Zichen. Pada akhirnya, ada sedikit ejekan di matanya. Dia tiba-tiba berkata, apakah aku bilang kau boleh pergi? Itu adalah suara manusia biasa. Meskipun tidak ada emosi di dalamnya, itu membuat Zichen merasa lega. Selama pihak lain bersedia berbicara, itu berarti masih ada ruang untuk negosiasi. Bagi seorang kultifator sekuat itu, tidak masalah apakah dia membunuh seorang kultifator tahap asal manusia. Zichen berbalik, senyum di wajahnya semakin lebar. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi begitu dia berbalik, senyum di wajahnya membeku. Kemudian, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan serangkaian ekspresi lainnya. Di depannya, setelah pria itu selesai berbicara, dia melancarkan serangan telapak tangan. Energi yang terkandung dalam serangan telapak tangan itu tidak kuat, tetapi cukup untuk membunuh seorang kultifator tahap Yuanvana. Kau tidak bermain sesuai aturan, teriak Zichen, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, jejak telapak tangan itu telah menelannya sepenuhnya. Pintu Aula Dewa Petir terbuka, dan sekelompok praktisi alam asal surga mundur. Para praktisi alam asal bumi bahkan lebih panik saat mereka mundur. Di luar istana Dewa Petir, pertempuran telah lama berhenti. Semua makhluk hidup telah menghilang, dan orang-orang yang tersisa membersihkan medan perang dan membersihkan mayat-mayat. Dalam pertempuran ini, mereka telah kehilangan lebih dari 70 ribu seniman bela diri Mortal Origin Realm dan lebih dari 100 seniman bela diri Earth Origin Realm. Meskipun tampaknya mereka telah menderita banyak korban, mereka telah berhasil berjuang masuk ke Lightning Divine Hall. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memperoleh hasil yang luar biasa. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Ola Dewa Petir muncul sepenuhnya di depan mata semua orang. Ketika kelompok alam Yuan Surgawi kembali, mereka mulai berdiskusi tentang cara menyerang istana Dewa Petir, dan cara membunuh makhluk kuat itu. Sedangkan untuk Zichen, mereka tidak akan memperhatikannya. Dia hanya berada di alam asal Fana, dan benar-benar tidak layak mendapat perhatian mereka. Namun, sekelompok seniman bela diri alam asal bumi tiba-tiba teringat pada Zichen, dan salah satu dari mereka bertanya, Zichen masuk sebelum kita, mengapa dia tidak keluar? Para seniman bela diri dari alam asal bumi dari fraksi lima elemen mencibir, bukankah itu sudah jelas? Dia meninggal di sana, tempat macam apa itu? Bahkan kita harus melangkah hati-hati saat masuk. Tempat di mana bahkan seniman bela diri alam Yuan Surgawi terpaksa mundur, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri alam asal Fana biasa bisa masuk? Yang lainnya menganggupkan kepala, sedangkan wajah beberapa seniman bela diri alam asal bumi yang cukup beruntung untuk selamat berubah menjadi jelek. Seniman bela diri Mortal Origin Realm bisa mengabaikan Zichen, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Karena, begitu Zichen berhasil menembus Earth Origin Realm, dia akan menjadi eksistensi terkuat di antara mereka yang selevel. Tentu saja, meskipun kemungkinan itu terjadi sangat tipis, selama masih ada jejaknya, mereka akan memperjuangkannya. Kelompok seniman bela diri alam Yuan Surgawi hanya menyelidiki keadaan, itulah sebabnya mereka mundur lebih awal. Setelah berdiskusi selama sekitar satu jam, mereka memutuskan untuk menyerang Istana Dewa Petir sekali lagi. Tidak ada batasan waktu untuk kemunculan Istana Dewa Petir. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru untuk menyerangnya sekaligus. Sebaliknya, mereka ingin mengamatinya, dan membuat rencana lain setelah benar-benar memahami Istana Dewa Petir. Ketika mereka memasuki Istana Dewa Petir sekali lagi, mereka tidak langsung bergegas mencari ahli untuk bertarung. Sebaliknya, mereka pergi ke tempat lain. Jarak antara pintu pertama dan pintu kedua sekitar 10 mil. Di dalam area 10 mil ini, terdapat deretan paviliun. Hal pertama yang harus dilakukan oleh kelompok ahli tersebut adalah membuka paviliun-paviliun tersebut dan melihat apa yang ada di dalamnya. Awalnya, kelompok seniman bela diri alam asal bumi mampu membuka paviliun-paviliun itu. Namun, ketika mereka masuk lagi, mereka menemukan bahwa paviliun-paviliun itu tertutup rapat, seolah-olah mereka berada di ruang lain. Mereka tidak dapat membukanya sama sekali. Setelah beberapa kali mencoba tetapi tidak berhasil, beberapa di antara mereka menjadi marah dan berbalik menyerang paviliun tersebut. Gemuruh. Tiba-tiba, suara guntur terdengar dari langit. Sebuah sambaran petir yang mengerikan turun dari langit dan mendarat di tubuh ahli itu. Ini adalah seniman bela diri dari alam asal bumi. Dia langsung hancur berkeping-keping oleh petir, dan petir ini seperti hukuman petir. Pada saat ini, tidak ada lagi makhluk petir di sekitar mereka, juga tidak ada bahaya. Sekelompok orang dapat bergerak bebas, dan mereka hanya dapat menyerang paviliun-paviliun itu. Gemuruh. Kilatan petir lain datang dari langit. Kali ini, seorang seniman bela diri alam asal langit yang menyerang paviliun. Kilatan petir ini bahkan lebih mengerikan. Kilatan itu membawa serta niat untuk menghancurkan segalanya saat mendarat di tubuh seniman bela diri alam asal langit. Ledakan lain datang dari langit. Setelah itu, tubuh seniman bela diri alam asal langit meledak, dan jiwanya menghilang. Adegan seperti itu bisa dikatakan telah menyebabkan ekspresi semua ahli berubah. Sampai sekarang, tidak ada satupun seniman bela diri alam asal langit yang meninggal. Siapa yang mengira bahwa salah satu dari mereka akan terbunuh oleh hukuman petir? Mari kita selami lebih dalam. Kelompok ahli memutuskan untuk menyerah mencari di sekitar dan terus bergerak maju, tiba di pintu kedua. Keberadaan yang kuat itu masih menjaga pintu, seperti dewa pintu. Tatapan matanya yang dingin menyapu sekelompok orang yang baru saja tiba. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat yang sama, sekelompok ahli mendengar teriakan minta tolong dari kejauhan. Mengikuti arah pandangan mereka, mereka melihat bola petir besar beberapa mil jauhnya di sudut tembok. Dan di dalam bola petir itu, ada sosok manusia. Teriakan minta tolong terdengar dari sana. Mendengar suara yang familiar itu, ekspresi seniman bela diri dari alam asal bumi itu berubah. Dia berseru, Zichen, ini Zichen. Huff, ku kira dia sudah mati. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Seketika, seorang seniman bela diri alam asal bumi mencibir. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada bedanya apakah dia hidup atau mati. Para seniman bela diri alam asal bumi lainnya merasa bangga. Sedangkan seniman bela diri alam asal langit, dia hanya melirik Zichen dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke ahli di depannya. Pintu ini tidak terbuka. Keluar dari sini. Pakar di depan pintu berteriak. Namun, kali ini, dia tidak menyerang. Para seniman bela diri alam asal langit saling memandang. Salah satu dari mereka bertanya, apakah tempat ini memiliki rahasia untuk menjadi dewa? Mendengar ini, sang ahli mencibir. Dia berkata dengan nada meremehkan, kau pikir kau bisa menjadi dewa. Pergilah sekarang dan kau bisa hidup. Kalau tidak, kau akan mati. Teriakannya membuat orang banyak gempar. Jelas apa maksudnya. Ada peluang untuk menjadi dewa di sini, tetapi tidak sedikit dari mereka. Ekspresi seniman bela diri alam asal langit berubah. Senyum sinis di matanya semakin dalam. Kemudian, dia berkata, kamu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara tajam terdengar dari kejauhan. Selamatkan aku. Selamatkan aku, senior. Selamatkan aku. Itu suara Zichen. Dia menangis minta tolong. Para seniman bela diri alam asal langit mengabaikannya. Menjadi dewa adalah hal yang paling penting. Pakar di depan pintu mengerutkan kening. Dia hendak berbicara lagi, tetapi teriakan minta tolong Zichen terdengar lagi. Berisik, kata kultifator itu dingin sambil menunjuk Zichen dengan jarinya. Suara gemuruh terdengar dari langit. Kemudian, sambaran petir jatuh dan mengenai Zichen. Zichen tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Kemudian, keheningan pun terjadi. Jelas itu pertanda kematian. Kamu terlalu lemah. Pergilah sekarang. Pakar di depan pintu akhirnya punya kesempatan untuk berbicara. Tentu saja, para seniman bela diri alam asal langit tidak bisa pergi. Namun, semua seniman bela diri alam asal bumi mundur. Jelas, pertempuran sengit akan segera terjadi. Apa? Kau tidak mau pergi? Baiklah, bunuh aku dan kalian boleh masuk. Namun, kali ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menjadi dewa. Pakar di depan pintu itu berkata lagi. Ini adalah informasi penting, tetapi seniman bela diri alam asal langit tidak mempercayainya. Tepat saat mereka mendiskusikan apakah akan menyerang atau tidak, teriakan minta tolong sebelumnya terdengar lagi, tolong. Tolong. Mendengar suara Zichen, semua orang terkejut. Seorang seniman bela diri alam asal langit telah terbunuh oleh petir, tetapi Zichen masih hidup. Ahli di depan pintu mengerutkan kening. Tatapannya berubah lebih dingin. Setelah itu, dua sambaran petir jatuh dari langit dan menghantam Zichen. Zichen menjerit dua kali hingga tubuhnya membeku. Sekarang dia akan mati, pikir semua orang dalam hati. Namun tidak lama kemudian, teriakan minta tolong datang lagi. Mereka tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi semua orang merasa bahwa setiap kali Zichen meminta bantuan, akan ada sambaran petir yang menyambar. Secara total, ada lebih dari sepuluh sambaran petir yang menyambar, tetapi tidak ada satupun yang menyambar Zichen hingga tewas. Hal ini membuat semua orang merasa sangat aneh. Sementara para seniman bela diri alam asal bumi dikejutkan oleh vitalitas kuat milik Zichen, para seniman bela diri alam asal langit melancarkan serangan habis-habisan ke arah ahli di hadapan mereka. Dia tampaknya tidak punya waktu untuk peduli dengan Zichen. Awalnya, dia akan menembakkan petir setiap kali dia meminta bantuan. Sekarang, itu adalah pengatur waktu. Sesekali, petir akan jatuh dan mengenai Zichen. Kali ini, kelompok seniman bela diri alam asal langit tidak menahan diri dan menggunakan serangan terkuat mereka. Dengan sekelompok orang yang bekerja sama, mereka benar-benar menghalangi sang ahli di depan pintu. Kau sedang mencari kematian. Pakar di depan pintu berteriak. Tiba-tiba, niat membunuh yang tak berujung muncul di matanya. Ruang di atas kepalanya mulai bergetar, dan aura gila dan mengerikan muncul. Ruang itu langsung terkoyak, dan sebuah lubang hitam pekat muncul di depan mata semua orang. Di dalam lubang itu, ada senjata yang berkedip-kedip dengan kilat. Itu adalah bilah pedang yang panjang. Pakar di depan pintu itu memegang gagangnya dan menarik bilah pedang panjang itu keluar dari lubang hitam dengan kekuatan besar. Dalam sekejap, langit dan bumi kehilangan warnanya. Angin dan awan bergerak, dan tekanan yang mengerikan menyelimuti seluruh aula dewa petir. Setelah itu, cahaya bilah tajam melesat melintasi langit. Di kejauhan, Zichen yang terjebak melihat kejadian ini. Ekspresinya langsung berubah menjadi kaget, kaget, dan berbagai ekspresi berlebihan lainnya yang bertahan lama. Cahaya bilah tajam melesat di langit dan mendarat di sekelompok seniman bela diri alam asal langit. Tidak peduli siapa mereka atau dari keluarga mana mereka, di bawah cahaya bilah ini, tubuh mereka terpotong menjadi dua dan hancur. Dengan satu serangan, semua seniman bela diri alam asal langit tewas. Adapun para seniman bela diri alam asal bumi, mereka begitu takut hingga mereka panik dan mundur. 1034 Begitu bilah pedang itu muncul, seluruh benua langit bela diri berguncang. Aura kuat yang tadinya tertidur lelap, terbangun satu demi satu, dan suara-suara ilusi pun terdengar. Menentang surga, itu adalah artefak yang menentang surga. Aku tidak pernah menyangka bahwa pembukaan Istana Dewa Petir juga akan memunculkan artefak yang menentang surga. Artefak-artefak yang menentang surga bermunculan satu demi satu. Sepertinya tidak lama lagi sebelum pertempuran terakhir yang menentang surga. Artefak yang menentang surga memang didambakan, tetapi sangat disayangkan bahwa saat ini belum tepat. Suara-suara terdengar satu demi satu, lalu perlahan menghilang. Aura-aura kuat juga mulai menyusut, seolah-olah para ahli itu sekali lagi tertidur lelap. Kekuatan Satu Bilah Pedang telah membunuh banyak ahli alam Yuan Surgawi, dan seluruh Istana Dewa Petir terdiam membisu. Para ahli alam Yuan Bumi berlarian keluar, wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Apa yang terjadi? Di luar, seorang ahli alam Yuan Bumi bertanya. Baru saja mereka melihat cahaya yang menyilaukan melintas di langit. Namun, cahaya itu berkedip dan menghilang dengan sangat cepat, jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mati, semuanya mati. Satu Bilah Pedang membunuh semua ahli alam Yuan Surgawi. Ketika berita itu tersebar, raut wajah para ahli berubah. Apa? Mereka semua mati. Berita ini sangat mengejutkan, dan dengan sangat cepat, para ahli alam Yuan Surgawi bergegas datang. Namun, mereka tidak berani masuk. Aura artefak penentang surga masih melonjak, dan ketika para ahli alam Yuan Surgawi merasakannya, wajah mereka berubah. Pintu Istana Dewa Petir terbuka lebar, tetapi tidak ada satupun kekuatan yang berani masuk. Di tengah kilatan petir, keterkejutan di wajah Zi Chen tidak menghilang untuk waktu yang lama. Kekuatan Bilah Pedang itu terlalu mengejutkan, terlalu tirani. Namun, setelah shock itu, ia mulai mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Terjebak di sini, bahkan jika ia tidak mati, ia tidak akan bisa pergi. Itu sama saja dengan mati. Senior, tolong biarkan aku keluar. Melihat ahli di depan pintu menyimpan Bilah Pedang yang mengerikan itu, Zi Chen, yang tekanannya telah sedikit berkurang, menunggu sejenak sebelum berbicara. Sang pakar dengan dingin melirik ke arah Zi Chen, kemudian, petir menyambar, memandikan Zi Chen dalam petir sekali lagi. Seolah-olah dia sedang dibaptis oleh petir, tetapi rasa sakitnya sungguh tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Segalanya menjadi sunyi, dan tidak ada seorang pun yang menyerang Istana Dewa Petir lagi. Selain petir, satu-satunya yang tersisa di Istana Dewa Petir adalah jeritan memilukan Zi Chen. Zi Chen diserang petir sepanjang hari. Seluruh tubuhnya dimandikan oleh petir, dan beberapa perubahan luar biasa terjadi. Ini adalah tanda peningkatan kekuatan, tetapi Zi Chen tidak senang karena dia tidak bisa pergi dan hanya bisa menunggu kematian di sini. Terlebih lagi, ia perlu mengonsumsi sumber daya setiap hari untuk memulihkan energi petir yang telah dikonsumsinya. Singkatnya, ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Setelah sekelompok prajurit alam asal surga tewas, beberapa prajurit alam asal surga lainnya datang dari dunia luar. Bahkan ada lebih banyak prajurit alam asal bumi. Mereka telah mengepung Aula Dewa Petir, tetapi mereka tidak melanjutkan serangan. Mereka semua sangat takut pada Aula Dewa Petir. Selama waktu ini, bahkan Ras Iblis, yang memiliki banyak ahli, tidak berani mendekat secara gegabuh. Situasi ini berlangsung selama 10 hari penuh. Setelah 10 hari, Ras Kuno mengirim seseorang sekali lagi. Kali ini, itu adalah seorang kultifator asal surga. Saat dia tiba, dia hanya mengucapkan 5 kata, waktunya tidak tepat. Mundur. Hanya dengan 5 kata, Ras Kuno itu mundur tanpa ragu sedikitpun. Adapun Ras Iblis yang datang bersama Ras Kuno, mereka tetap tinggal. Namun, mereka sangat bingung, karena mereka tidak mengerti mengapa Ras Kuno itu mundur. Kekuatan lain pergi ke Ras Kuno untuk menanyakan informasi, tetapi tidak menerima jawaban yang efektif. Setelah itu, berbagai kekuatan itu tinggal selama setengah bulan lagi, sebelum mundur satu persatu. Tentu saja, tidak semuanya pergi, karena mereka meninggalkan beberapa prajurit alam asal manusia untuk menjaga tempat itu. Dengan demikian, muncullah suatu adegan yang sangat lucu dan aneh dalam serangan terhadap Istana Dewa Petir ini. Serangan terhadap Istana Dewa Petir ini memakan waktu paling singkat dalam sejarah, dengan jumlah korban paling sedikit. Hasil pertempuran seperti itu hampir dapat dicatat dalam catatan sejarah. Namun, pada saat yang sama, itu juga merupakan yang tercepat untuk mundur. Pertempuran yang tercatat dalam sejarah setidaknya berlangsung selama satu hingga dua tahun. Namun, kali ini, durasinya dipersingkat sekitar sepuluh kali lipat, dan hanya berlangsung selama satu hingga dua bulan. Berbagai kekuatan tidak mau mundur, meninggalkan beberapa orang untuk menonton dari jauh, untuk melihat apakah ada perubahan yang akan terjadi di Istana Ilahi Petir. Dua bulan berlalu, dan pintu Istana Dewa Petir yang rusak tiba-tiba muncul kembali. Istana Dewa Petir yang awalnya tidak terhalang, sekali lagi menjadi kabur, luas, dan bermartabat. Perubahan ini membuat kekuatan lain segera melaporkannya. Dengan sangat cepat, para ahli dari berbagai kekuatan tiba. Bahkan ras iblis pun datang, tetapi ras kuno adalah satu-satunya yang tidak hadir. Sepertinya Istana Dewa Petir akan bersembunyi. Jika tidak ada yang menyerang, Istana Dewa Petir secara alami akan bersembunyi. Semua orang dengan suara bulat mengiakan, sebelum mendesah. Setelah sepuluh ribu tahun menunggu, mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Serangan terhadap Istana Dewa Petir ini memiliki awal yang kuat tetapi akhir yang lemah. Semuanya hanya gonggongan dan tidak ada serangan. Namun, tindakan tersebut juga disebabkan oleh ras kuno yang menemukan beberapa buku kuno. Lebih jauh lagi, beberapa ramalan telah muncul di berbagai kekuatan. Ramalan ini adalah tentang menjadi dewa, dan semuanya mengarah pada serangan berikutnya di Istana Dewa Petir. Dengan demikian, kali ini berbagai kekuatan tidak benar-benar menunjukkan kekuatannya. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema dari Istana Dewa Petir. Setelah itu, petir benar-benar menelan Istana Dewa Petir. Detik berikutnya, ruang terbelah, dan Istana Dewa Petir yang besar perlahan melayang ke dalam turbulensi spasial, sebelum akhirnya menghilang. Istana Dewa Petir yang berusia 10 ribu tahun berakhir tiba-tiba. Semua kekuatan telah menderita beberapa kerugian, tetapi kerugiannya tidak besar, dan semuanya berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Seluruh benua langit bela diri tampaknya telah tenggelam dalam kedamaian sekali lagi, dan Istana Dewa Petir perlahan-lahan dilupakan. Bahkan seorang ahli alam Yuan Surgawi telah meninggal, belum lagi Zichen kecil. Kenyataannya, sudah sangat sedikit orang yang mengingat nama Zichen. Waktu berlalu, dan benua bela diri langit yang damai berangsur-angsur menjadi bergejolak. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau kultifator pengembara, mereka semua mulai memperebutkan sumber daya. Karena sumber daya, pertempuran yang terjadi berangsur-angsur menjadi lebih sering. 10 tahun berlalu dengan tenang, dan popularitas Istana Dewa Petir telah lama menghilang. Namun, masalah lain muncul di hadapan berbagai kekuatan. Ras Iblis. Tanpa Istana Dewa Petir, Ras Iblis benar-benar menjadi musuh mereka. Pertarungan dengan Ras Kuno di Jalan Kuno juga menjadi sangat sengit. Selama kurun waktu ini, meskipun tidak ada ahli alam Yuan Surgawi yang berpartisipasi, pertempuran antara ahli alam Yuan Bumi sering terjadi. Dengan sangat cepat, pertempuran di Jalan Kuno itu berlanjut selama 10 tahun lagi. Menurut catatan kuno, ketika Ras Iblis menyerbu, mereka terkadang bertarung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Oleh karena itu, 20 tahun saja tidak ada artinya. Akan tetapi, ini juga merupakan waktu terlama yang telah dibeli oleh Ras Kuno untuk Benua Langit Beladiri. 20 tahun, aku yakin mereka sudah membuat persiapan. Biarkan Ras Iblis keluar. Para petinggi Ras Kuno berbicara, dan dunia-dunia kecil terbuka satu demi satu, terhubung langsung ke Benua Langit Beladiri. Ras Kuno tidak akan lagi melawan Ras Iblis sendirian. Seperti banjir, banyak Ras Iblis mengalir ke Benua Langit Beladiri dari dunia kecil. Setelah itu, perang sejati meletus. Di seluruh Benua Langit Beladiri, setiap benua, setiap kekuatan besar wilayah mengumpulkan para ahli mereka untuk bertarung melawan Ras Iblis. Di wilayah selatan, dengan keluarga Huo sebagai pemimpin, banyak ahli alam Yuan Surgawi telah berkumpul untuk bertarung melawan Ras Iblis. Ras Iblis di Gurun juga telah melakukan persiapan, dan seluruh Gurun telah menjadi medan perang. Di langit di atas tanah Tandus, sebuah terowongan spasial raksasa muncul, dan sejumlah besar ahli Ras Iblis turun. Mereka adalah para ahli Ras Iblis yang telah berlatih di jalur Kuno. Mayoritas dari mereka berada di alam inti. Meskipun ada beberapa ahli alam asal Fana, hanya ada beberapa lusin dari mereka. Namun, beberapa lusin ahli alam asal Fana masih cukup untuk memusnahkan Gurun. Sekelompok ahli alam asal memimpin para ahli alam inti untuk menyerang. Pertama, terjadi pertempuran besar-besaran antara kedua belah pihak. Pertempuran semacam ini menyebabkan banyak korban, dan itu adalah yang paling sengit. Alasannya adalah bahwa Ras Iblis baru saja tiba, dan mereka perlu membangun pangkalan. Oleh karena itu, awal pertempuran itu sangat tragis. Dalam pertempuran tragis ini, umat manusia, yang terdiri dari berbagai kekuatan, secara alami adalah pihak yang kalah. Setelah Ras Iblis membangun markas, pertempuran berskala besar semakin jarang terjadi. Berikutnya, pertempuran berskala kecil pun terjadi. Namun, pertempuran skala kecil ini juga sangat sengit. Untuk tempat seperti Benua Langit Beladiri, tidak akan lama lagi Benua Langit Beladiri akan dilahap oleh pertempuran skala kecil ini. Untungnya, tidak ada ahli Ras Iblis yang datang ke Benua Beladiri Langit. Jauh sebelum Ras Iblis tiba, LV Peng dari Sekte Abadi telah menutup formasi transportasi menuju Benua Beladiri Langit. Jadi dengan perang yang semakin dekat, Sekte Abadi harus memanfaatkan waktu ini sepenuhnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak ada berita mengenai Aula Dewa Petir, jadi Sumeng Yau dan yang lainnya tidak tahu apakah Zichen masih hidup atau tidak. Wajar saja mereka khawatir, tetapi mereka tidak khawatir. Sumeng Yau yakin bahwa Zichen masih hidup. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli Ras Iblis memasuki Benua Surga Beladiri melalui jalur kuno. Saat pertempuran meletus, beberapa tempat kecil secara bertahap ditempati oleh Ras Iblis. Dengan kata lain, Ras Iblis telah menjadi tuan, dan manusia yang selamat menjadi budak. Setelah itu, para ahli Ras Iblis mulai mendirikan informasi transportasi di berbagai wilayah Benua Surga Beladiri yang mengarah langsung ke Ras Iblis. Jalan kuno itu hanyalah tempat latihan. Itu bisa dianggap sebagai dunia kecil, dan itu bukan dunia nyata. Bahkan setelah Ras Iblis berhasil mendudukinya, mereka tidak banyak memanfaatkannya. Di Bethlehem Lens, 30 tahun setelah Perang Pecah, seluruh wilayah itu sepenuhnya diduduki oleh Ras Iblis. Ras Iblis juga telah mendirikan pangkalan di sini dan membuka saluran transmisi. Selanjutnya, Ras Iblis akan menggunakan saluran transmisi untuk menyerang tempat lain. Tempat pertama yang mereka capai adalah pangkalan pavilion Barbar Surgawi, yang sekarang dikenal sebagai wilayah terlarang. Dalam 30 tahun ini, cukup banyak ahli Ras Iblis yang kehilangan nyawa di sini. Salah satu ahli alam asal bumi terluka parah, dan Ras Iblis menyerap pada tempat ini. Sekarang setelah 30 tahun berlalu, Ras Iblis telah berhasil menduduki Benua Langit Beladiri. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan tempat seperti itu muncul. Jadi yang ingin mereka lakukan adalah menghancurkan tempat ini. Dihitung dari saat Aula Dewa Petir menghilang hingga sekarang, sudah 50 tahun penuh. Dalam 50 tahun ini, seluruh Benua Langit Beladiri telah melihat kebangkitan banyak ahli. Di antara mereka, tubuh spiritual bahkan telah membuat nama yang termasyur untuk diri mereka sendiri. Meskipun legenda yang tak terkalahkan telah hancur, kekuatan bertarung tubuh spiritual jelas berada di puncak di antara mereka yang setingkat. Ada tubuh roh di antara manusia, tetapi ada juga eksistensi yang kuat di antara Ras Iblis. Mereka hampir setara dengan para ahli tubuh roh. Tepat saat semua orang telah melupakan nama Zichen dan kejayaan yang telah diciptakannya, suatu hari, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan sesosok jatuh dari langit, menghantam tanah seperti meteor. 1035 Selama 50 tahun terakhir, Zichen telah menjalani kehidupan yang tidak manusiawi. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak tahan untuk mengingat masa lalu. Dalam 40 tahun terakhir, dia telah menghabiskan semua sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya, di tempat itu, teknik dan kemampuan pemulihan tidak dapat digunakan sama sekali, jadi dia harus bergantung pada sumber daya untuk mempertahankan hidupnya. Dan dalam 10 tahun terakhir, alasan mengapa Zichen mampu bertahan hidup adalah karena cairan petir yang ditelan kepala naga saat itu. Hal ini memungkinkan Zichen untuk hidup selama 10 tahun itu dengan damai. Dibaptis oleh petir siang dan malam, Zichen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan berubah menjadi sambaran petir. Namun, hadiah yang didapat sebanding dengan siksaan yang diterimanya. Kekuatan Zichen juga meningkat pesat dalam waktu 50 tahun. Dia telah menembus tahap tengah alam asal fana, dan tidak jauh dari tahap akhir. Namun, yang perlu disebutkan adalah bahwa tepat setelah cairan petir itu habis dikonsumsi, kepala naga itu bersinar dengan seberkas cahaya dan meninggalkan Zichen, menghilang tanpa jejak. Dan pada saat itulah Zichen merasakan kekuatan besar menyerangnya. Kemudian, dia meninggalkan istana dewa petir dan turun dari langit. Ledakan hanya dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Dengan kilatan cahaya, jubah hitam muncul di tubuh Zichen, dan Zichen berjalan keluar dari kawah. Jika melihat kesekeliling, tempat ini dikelilingi oleh pegunungan. Hutan dengan pohon-pohon tinggi, tetapi benar-benar sunyi. Bahkan suara kicauan burung biasa pun tidak terdengar. Tepat saat Zichen menebak tempat macam apa ini, suara sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba terdengar dari cakrawala. Setelah menyelidiki indera spiritualnya, wajah Zichen sedikit berubah. Ras iblis. Itu sebenarnya ras iblis. Wajah Zichen dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah ini jalan kuno, dan aku ada di tengahnya? Para iblis itu tiba dengan cepat. Totalnya ada delapan. Pemimpinnya berada di alam esensi fana, sementara sisanya berada di alam esensi inti. Jika ini adalah jalan kuno, akan ada penekanan tingkat kultivasi. Namun, Zichen tidak merasakannya. Selain itu, dia yakin bahwa ini bukanlah jalan kuno setelah mencoba merasakan perintah petir. Itu bukan jalan kuno, tetapi ras iblis telah datang. Maknanya jelas. Dalam lima puluh tahun terakhir, ras iblis telah menyerbu benua surga bela diri. Sebuah malapetaka telah turun. Manusia. Sekelompok iblis melangkah maju dan mengepung Zichen. Cahaya dingin melintas di mata mereka saat mereka melepaskan niat membunuh. Beraninya kau datang ke wilayah kami. Kau sedang mencari kematian. Kelompok makhluk jahat itu tentu saja melihat kawah yang dalam di tanah, dan menduga bahwa manusia ini kemungkinan besar tersandung ke tempat ini secara tidak sengaja. Selama beberapa dekade terakhir, mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Ada ki iblis dalam formasi teleportasi, yang sangat mengurangi stabilitasnya, jadi sangat normal jika situasi seperti itu terjadi. Pemimpin iblis, Yuan Jing, menatap Zichen dan berkata dengan dingin, jika ini waktu yang lain, kami tentu akan memberimu pilihan untuk hidup. Namun, hari ini, kami tidak punya waktu untuk membawamu kembali. Anggaplah dirimu tidak beruntung. Apakah kamu sibuk membasmi ras lain? Tanya Zichen. Membasmi satu ras bukanlah hal yang berlebihan. Kami hanya akan merebut kembali satu ras, kata iblis itu dengan bangga. Saat ini, ada cukup banyak kekuatan yang mengandalkan ras iblis kami. Ketika Zichen mendengar ini, dia jelas terkejut. Namun setelah memikirkannya, dia mengerti. Manusia terlalu pintar. Mereka memiliki banyak ide dalam pikiran mereka. Wajar bagi mereka untuk membuat pilihan yang aneh. Tepat saat Zichen mengerutkan kening, jejaki secara alami keluar. Merasakan kidari alam asal manusia, wajah kelompok iblis berubah drastis. Pemimpin iblis itu terkejut, tetapi dia tidak takut. Dia kemudian berkata, jadi itu alam asal manusia. Tidak heran kau begitu berani. Baiklah, aku akan memberimu pilihan. Bergabunglah dengan ras iblis kami. Melihat Zichen tidak berbicara, iblis itu melanjutkan, saat ini, ada banyak ahli yang mengandalkan kita. Belum lagi kamu, bahkan klan Lei kerajaan kuno di masa lalu telah bergabung dengan ras iblis kita. Apa, klan Lei juga bergabung dengan ras iblismu? Ekspresi Zichen langsung berubah. Iblis itu berkata dengan bangga, tentu saja, ada kekuatan yang sangat kuat dari klan Lei. Saat ini, ras iblis kita bekerja sama dengannya untuk menaklukkan klan Lei. Biar ku beritahu, jika kita berhasil kali ini, ras iblis kita akan berhasil menaklukkan klan Lei. Bagaimana menurutmu? Bahkan klan Lei akan bergabung dengan kita, apalagi kau. Zichen tampak tersentuh oleh kata-kata iblis itu. Dia bertanya, lalu apa yang harus kulakukan? Iblis itu tertawa, biasanya kau tidak perlu melakukan apapun. Hanya saat ras iblis dalam bahaya, kami membutuhkan bantuanmu. Zichen mengangguk, baiklah, aku akan bergabung denganmu. Ikutlah denganku. Jika kau terlambat, kau tidak akan bisa melihat pertunjukan yang bagus. Iblis itu tertawa dan kemudian membawa Zichen lebih dalam ke dalam ras iblis. Klan Lei, apakah aku sudah sampai di benua timur? Zichen mendengar dari Lei Ming bahwa klan Lei terletak di benua timur. Namun, tempat itu sangat misterius dan orang biasa tidak dapat menemukannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah invasi ras iblis, mereka akan menemukan klan Lei. Zichen masih ingat janji yang dia buat kepada ahli klan Lei di tanah pemakaman suci. Dia akan membawa kembali kerangka klan Lei dan menguburnya di klan Lei. Selama bertahun-tahun, Zichen telah menempatkan kerangka yang telah berubah menjadi bintik-bintik cahaya di ruang khusus di labu emas ungu. Saat mengobrol, Zichen mengetahui nama ahli alam asal manusia dari ras iblis, Molisi. Tampaknya dia sangat mempercayai Zichen, atau mungkin dia mengira bahwa Zichen sudah berada di telapak tangannya. Molisi menceritakan banyak kisah kepada Zichen tentang pertempuran antara ras iblis dan ras manusia. Awalnya, kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan, tetapi dengan adanya perkemahan ras iblis di sini, hubungan antara kedua belah pihak menjadi lebih baik. Di bawah kekuasaan ras iblis, meskipun nyawa ras manusia masih tidak berharga, setidaknya mereka memiliki hak asasi manusia. Ras iblis tidak lagi membantai ras manusia di bawah yurisdiksi mereka begitu saja, tetapi melindungi mereka dengan aturan. Ini adalah cara ras iblis untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, mereka bertempur lintas wilayah, jadi tidak realistis untuk ingin membunuh seluruh ras manusia. Mereka masih membutuhkan ras manusia untuk bekerja bagi mereka, jadi membunuh mereka semua bukanlah keputusan yang tepat. Lokasi klan petir sangat rahasia, orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Untungnya, ada anggota klan petir di pihak kita. Sambil berbicara, Molisi membawa Zichen ke hutan pegunungan yang lebih besar. Ada banyak puncak di hutan itu, dan kelompok itu terbang dari satu puncak ke puncak lainnya sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah puncak yang besar. Puncak raksasa di hadapan mereka tampak biasa saja, dan indra spiritual Zichen tidak mendeteksi adanya kelainan apapun, tetapi Molisi berkata bahwa klan petir ada di sini. Setelah itu, Molisi berjalan menuju dinding batu di puncak gunung. Tiba-tiba, riak cahaya berkedip di dinding batu, dan sosok Molisi menghilang. Melihat pemandangan ini, ekspresi Zichen sedikit berubah. Pada saat yang sama, dia mendesak kagum pada metode penyembunyian yang brilian dari klan petir. Molisi muncul kembali dan berkata, Zichen, ayo pergi. Ini adalah nama yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh Zichen. Setelah mengatakannya, dia memiliki firasat buruk dan hendak memulai pembantaian, tetapi siapa sangka bahwa ras iblis tidak bereaksi sama sekali terhadap nama ini. 50 tahun telah berlalu, bahkan pengaruh kuil dewa petir telah lenyap, apalagi seorang ahli alam asal manusia seperti Zichen. Zichen menganggup dan mengikuti yang lainnya masuk. Bagian dalam puncak gunung itu seperti dunia yang sama sekali berbeda. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Namun, langit dan bumi dipenuhi dengan ki iblis yang mengepul, serta aura yang menindas, yang sangat merusak lingkungan yang indah. Di dunia ini, terdapat banyak ahli ras iblis, dan yang terlemah berada di alam inti, sedangkan yang terkuat berada di alam asal manusia. Jumlah ahli alam asal manusia melebihi seratus, dan ini juga merupakan alasan mengapa Molisi tidak takut pada Zichen. Jika nada bicara Molisi saat berbicara dengan Zichen sebelumnya bisa dikatakan ramah, maka setelah bertemu dengan begitu banyak ahli ras iblis di sepanjang jalan, nada bicara Molisi menjadi jauh lebih keras kepala. Bahkan para ahli alam intinya tampaknya setara dengan Zichen, yang berada di alam asal manusia. Kalian semua bubar, aku akan mengajak Zichen melihat dunia, kata Molisi acuh tak acuh. Beberapa ahli alam inti bubar, dan Molisi mengikuti Zichen ke pusat dunia kecil ini. Dunia ini tidak besar, tetapi ada kilatan petir dari waktu ke waktu. Seluruh dunia mengandung energi petir yang relatif murni. Energi petir memiliki efek menekan pada ki iblis. Jika seorang ahli ras iblis biasa datang ke sini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Sayangnya, ada terlalu banyak ahli ras iblis di sini, dan dengan para ahli klan petir yang memimpin, dapat dikatakan bahwa klan petir tidak siap, dan banyak dari metode mereka menjadi tidak berguna. Setelah terbang sejauh lebih dari 10 mil, Zichen melihat dua kelompok orang saling berhadapan. Satu kelompok terdiri dari manusia biasa, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mata mereka menyemburkan api. Kelompok lainnya terdiri atas para ahli ras iblis, dan di hadapan mereka berdiri seorang manusia muda dengan senyum puas di wajahnya, menatap ke arah para ahli klan petir. Dari kejauhan, Zichen mendengar pemuda itu berbicara, tiga hari telah berlalu, orang tua, apakah kau sudah memikirkannya dengan matang? Apakah kau akan menyerahkan posisi patriark, atau membiarkan semua anggota klan petir mati bersamamu? Begitu pemuda itu selesai berbicara, salah satu anggota klan petir berteriak, Lei Dong, apakah kamu lupa siapa yang bersikeras membiarkanmu kembali saat itu? Kau lah orangnya. Pemuda itu menatap anggota klan petir yang berbicara, dan ada sedikit ejekan di wajahnya. Lei Ming, Hmm, kalau bukan karena patriark, kau pasti sudah mati berkali-kali. Aku tidak menyangka kau tidak tahu bagaimana membalas kebaikan, dan bahkan berkolusi dengan ras iblis untuk berurusan dengan klan petirku, kata Lei Ming dengan marah. Oh, kau sih sampah Lei Ming. Lumayan? Ya, sudah lama aku tidak melihatmu, dan kau sudah melangkah ke alam asal mortal. Wajah Lei Dong penuh dengan ejekan, tetapi segera, ekspresinya berubah dingin, Ya, orang tua itu telah berbuat baik padaku, jadi aku kembali kali ini untuk membalas kebaikanku. Selama dia menyerahkan jabatannya, aku berjanji tidak akan membunuh satu pun dari kalian. Para ahli klan petir gemetar karena marah, hanya wajah sang leluhur tua yang tampak jelek, tetapi dia tetap tenang. Lei Dong, kau bisa dianggap sebagai seorang jenius dari klan petir. Jika kau tidak melakukan kesalahan besar saat itu, kami tidak akan mengeluarkanmu. Bagaimana dengan ini, jika kau berencana untuk membuka lembaran baru dan kembali ke klan petir, kami akan melupakan masa lalu. Kata Patriark tua itu. Of, orang tua, jangan sebutkan apa yang terjadi saat itu. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Jangan mencoba menjilatku. Katakan saja, apakah kau ingin hidup atau mati? Lei Dong berkata dengan marah. Pemimpin klan tua sedikit mengernyit. Menurut pendapat Lei Dong, pemimpin klan tua sedang dalam situasi yang sulit. Dia langsung mencibir. Faktanya, Sang Patriark tua sedang memikirkan ramalan dari klan Guntur. 1036 Sejak bertahun-tahun lalu, klan petir telah mengalami kemunduran. Mereka telah kehilangan banyak seni kultivasi dan jumlah ahli telah berkurang. Selain kehilangan sumber daya, klan petir tidak lagi sekuat klan kuno lainnya. Akan tetapi, pernah ada seorang peramal siantian di klan petir. Ia meninggalkan beberapa ramalan untuk klan petir. Ramalan-ramalan itu menjadi kenyataan satu demi satu. Ramalan terakhir adalah bahwa klan petir akan bangkit kembali di tengah krisis. Invasi ras iblis, Lei Dong berkolusi dengan dalam dan luar, ingin memusnahkan klan petir. Jelas, krisis klan petir mengacu pada masa kini. Namun, dimanakah titik baliknya? Apa arti dari kelahiran kembali? Sang leluhur tua tidak mengerti. Ia menunggu selama tiga hari, tetapi tetap tidak ada titik balik. Serahkan posisi patriark dan aku akan memimpin klan petir untuk bekerja sama dengan ras iblis, mengembalikan klan petir ke puncak. Aku jamin tidak ada yang akan mati. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku minta maaf. Aku tidak peduli dengan posisi patriark tetapi semua orang di klan petir akan mati. Lei Dong mulai tidak sabar dan mulai mengancam. Anda, wajah patriark tua berubah pucat. Dia melotot ke arah Lei Dong dan berkata, Lei Dong, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Ras iblis adalah musuh klan petir dan seluruh umat manusia. Klan petir kita dulunya sangat kuat tetapi karena ras iblis, kita menjadi seperti ini. Klan petir dan ras iblis adalah musuh bebuyutan. Lei Dong mendengus dingin dan berkata, ketika kau mengeluarkanku dari klan petir, aku tidak lagi mengakui bahwa aku berasal dari klan petir. Selain itu, aku memiliki kepercayaan diri untuk membentuk klan petir karena aku memiliki semua seni kultivasi klan petir. Apa? Ekspresi para anggota klan petir berubah drastis. Senyum sinis muncul di wajah Lei Dong, kau tidak menyangka ini, kan? Haha, aku memiliki semua seni kultivasi klan petir tetapi kalian bersih keras mengusirku. He he, sekarang kau menyesalinya. Emosi anggota klan petir menjadi sangat rumit. Pada saat ini, Lei Ming mendengus dan berkata, memangnya kenapa kalau kamu punya semua seni kultivasi? Kamu tetap orang hina yang tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Kalau klan petir diserahkan kepadamu, mereka pasti akan dikutuk selamanya. Sampah, kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Lei Dong. Menurutku, kaulah yang mencari kematian. Hari ini, biarkan aku, Lei Ming, melihat seberapa kuat seorang jenius sepertimu. Dengan itu, Lei Ming bergegas menuju Lei Dong. Faktanya, bakat Lei Ming tidak dianggap rendah. Jika dia ditempatkan di Tanah Barbar, dia pasti akan dianggap sebagai eksistensi tingkat iblis. Namun, meski begitu, di mata Lei Dong, bakat Lei Ming masih seperti sampah. Bukan karena bakat Lei Ming rendah, tetapi karena bakat Lei Dong terlalu tinggi. Justru karena inilah sang Patriark tua tetap memutuskan untuk melepaskan Lei Dong ketika dia melakukan kesalahan besar. Niat awalnya adalah untuk tidak membiarkan si jenius ini jatuh. Lei Ming menginjak sembilan kilatan petir dan petir. Kecepatannya sangat cepat saat ia langsung menuju Lei Dong. Ini adalah sembilan kematian petir. Ada sedikit keterkejutan di mata Lei Dong. Namun, cahaya bersinar di bawah kakinya dan dia menghindari serangan Lei Ming dengan kecepatan yang sama. Sampah, aku tidak menyangka kau tahu sembilan jurus kematian petir. Aku ingin tahu berapa banyak jurus kematian petir yang telah kau kuasai. Lei Dong mengejek. Kau tidak perlu tahu seberapa banyak yang telah kukuasai. Kau hanya perlu tahu bahwa itu sudah cukup untuk membunuhmu. Lei Ming mendengus dingin dan membentuk segel dengan tangannya. Kali ini, jurusnya adalah jari petir. Petir menyambar sidik jari tebal itu, dan ada tanda-tanda yang berkelebat di luar kilatan petir itu. Kekuatannya luar biasa, dan langsung menuju Lei Dong. Namun, Lei Dong juga menggunakan jari petir di saat berikutnya. Kekuatan keduanya hampir sama, dan energinya hilang dalam tabrakan tersebut. Menarik, kau memiliki sembilan kematian petir dan jari petir. Sepertinya kau telah mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Namun, aku bertanya-tanya berapa banyak teknik klan Lei yang diketahui oleh orang sepertimu. Lei Dong masih tidak peduli. Segel guntur surgawi. Lei Ming berteriak, suara gemuruh keras terdengar dari langit, dan sebuah segel besar jatuh. Di keempat sisi segel petir, ada empat naga petir jahat. Itu hanya tipuan kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Serangan ini dengan mudah diatasi oleh Lei Dong. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang, Lei Ming mulai terengah-engah. Namun, ekspresi Lei Dong tidak berubah. Keduanya berada pada level yang sama, dan jelas siapa yang lebih unggul. Namun, Lei Ming tidak yakin. Dia berteriak, aku masih punya satu gerakan terakhir. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan petir di sekelilingnya mulai melonjak, berkumpul di punggungnya. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, kekuatan petir di punggung Lei Ming tiba-tiba berubah menjadi sepasang sayap petir. Sayap petir itu tampaknya telah terwujud, mengepak di udara, menciptakan angin kencang. Teknik bawaan, sayap petir, Menarik? Sangat menarik. Namun, ini palsu. Dibandingkan dengan sayap petir surgawi asli milik klan Lei, teknik ini masih terlalu lemah. Oh, Heavenly Thunder Wings. Kalian hanya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya. Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian yang belum pernah melihat dunia membuka mata kalian. Kalian semua, buka mata anjing kalian lebar-lebar dan lihat dengan saksama. Ini adalah sayap petir surgawi yang belum pernah kalian lihat sepanjang hidup kalian. Tubuh Lei Dong tiba-tiba memancarkan kilatan petir yang tak terbatas, lalu sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Ini adalah sayap tulang murni, dan juga sayap petir surgawi yang asli. Saat mereka muncul, gelombang tekanan menyebar, menyebabkan semua orang membuka mata lebar-lebar. Sayap guntur surgawi, ini adalah sayap guntur surgawi. Lei Ming adalah yang paling terkejut di antara kerumunan. Orang harus tahu bahwa dia telah melihat sayap petir surgawi dengan matanya sendiri, dan bukan hanya beberapa kali. Itu ada di tubuh Zichen. Namun, ketika dia melihat sayap petir surgawi di tubuh Lei Dong, ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu. Karena sayap petir surgawi di tubuh Lei Dong hampir persis sama dengan milik Zichen. Bahkan auranya pun hampir sama. Bagaimana dia bisa memiliki sayap petir surgawi Zichen? Begitu pikiran ini muncul, Lei Ming langsung membuangnya. Lelucon macam apa ini? Lei Dong memang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Zichen, dia masih jauh. Jika mereka berdua bertemu dan bertarung, orang yang akan mati sudah pasti Lei Dong. Sayap petir surgawi? Itu benar-benar sayap petir surgawi, harta karun klan Lei. Kerumunan anggota klan Lei juga berteriak. Mereka mengenalinya dari catatan kuno. Semua manusia yang hadir terkejut. Hanya Zichen yang mengerutkan kening. Mungkinkah ada lebih dari satu pasang sayap petir surgawi? Tepat saat Zichen mengerutkan kening sambil berpikir, dua orang di depannya sudah bertarung. Sayap petir surgawi asli dan palsu saling beradu, menciptakan serangkaian ledakan. Namun, hanya dalam satu kali serangan, Lei Ming benar-benar kalah. Sayap di punggung Lei Ming menghilang, dan dia terbang kembali. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia telah terluka dalam pertarungan tadi. Sayap petir langit Lei Dong mengembang, dan dia berada di udara. Dikombinasikan dengan petir di sekelilingnya, dia tampak seperti dewa petir. Sambil menatap Lei Ming, dia berkata dengan dingin, sampah akan tetap menjadi sampah. Bahkan jika kamu bertemu secara kebetulan, kamu tetaplah sampah. Lei Ming menggertakkan giginya, matanya penuh amarah. Dia sekali lagi menyerang Lei Dong. Enyahlah. Lei Dong dengan mudah menghempaskan Lei Ming dengan satu serangan. Waktuku terbatas. Cepatlah. Lei Dong sudah kehilangan kesabarannya dan memutuskan untuk membunuhnya. Namun sebelum dia sempat selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat Ras Iblis. Pandangannya menyapu ke seluruh kelompok anggota Ras Iblis, dan tertuju pada satu-satunya manusia di antara mereka, Zichen. Melihat bahwa pihak lain adalah manusia, dia jelas terkejut. Namun, melihat Zichen bersama dengan anggota Ras Iblis, Lei Dong segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya, Teman, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang aku butuhkan. Keduanya saling berpandangan. Zichen tersenyum tipis. Meskipun aku benci dengan istilah, Teman, terutama jika itu datang darimu, aku harus mengakui bahwa kau benar. Kau memang memiliki sesuatu yang aku butuhkan. Baru saja, Zichen telah mengaktifkan sayap petir surgawinya secara diam-diam. Pada saat itu, Zichen merasakan sebuah kekuatan yang menarik datang dari depan. Kekuatan menarik ini juga seperti semacam pemanggilan. Awalnya, Zichen menduga bahwa sayap petir surgawi memiliki lebih dari satu pasang sayap. Sekarang setelah merasakan daya tarik dan daya pemanggilan, dia semakin yakin bahwa sayap petir surgawi memiliki lebih dari satu pasang sayap. Setidaknya ada dua pasang. Dan pasangan kedua jelas ada di tangan Lei Dong. Percakapan antara keduanya membingungkan kelompok anggota ras iblis. Namun ketika kelompok anggota klan petir melihat Zichen, ekspresi mereka berubah. Kemudian, kemarahan muncul di wajah mereka. Jelas, mereka mengira bahwa Zichen adalah orang lain yang telah meninggalkan dirinya sendiri dan berkubang dengan ras iblis. Zichen, tiba-tiba, terdengar suara terkejut yang menyenangkan. Lei Ming menatap Zichen dengan tak percaya. Wajahnya penuh kegembiraan. Kelompok anggota klan petir tidak mengenal Zichen, dan mereka juga belum pernah melihat Zichen sebelumnya. Namun, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mendengar nama Zichen. Perlu diketahui bahwa setelah Lei Ming kembali, dia terus-menerus menyebut nama Zichen. Telinga semua orang hampir tertutup kapalan karena mendengarnya. Kini setelah mereka tiba-tiba mendengar Lei Ming memanggil pemuda ini Zichen, para anggota klan petir pun terkejut. Pemuda yang berdiri di hadapan mereka bersama para iblis adalah Zichen dari klan petir. Dialah yang menguasai banyak jurus petir dan membunuh Zichen, si tubuh roh tak terkalahkan. Zichen, apa yang terjadi? Melihat perubahan ekspresi anggota klan petir, Molisi menatap Zichen dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Zichen tersenyum dan berkata, Saya anggota klan petir. Terima kasih telah membawa saya kembali. Sebagai ungkapan rasa terima kasih saya, saya akan mengizinkan Anda untuk membiarkan kelompok anggota ras iblis ini hidup. Setelah mengatakan itu, Zichen melangkah dengan angkuh ke arah sekelompok anggota klan petir. Dia menatap Lei Ming dan bertanya, Jika tebakanku tidak salah, kamu seharusnya berada di sekte abadi. Mengapa kamu ada di sini? Ras iblis menyerbu. Aku khawatir klan petir akan dalam bahaya, jadi aku kembali lebih awal untuk melihatnya. Lei Ming menjelaskan dengan ekspresi canggung. Unggung Zichen menghadap ke arah sekelompok anggota ras iblis. Hal ini membuat mereka merasa terhina. Seorang anggota ras iblis berteriak dan melancarkan serangan kuat ke arah Zichen. Serangan dahsyat itu mengarah langsung ke punggung Zichen. Zichen tidak menoleh. Dia hanya menunjuk jarinya ke belakang. Energi petir berwarna perak muncul di antara jari-jarinya dan mengenai serangan anggota ras iblis. Serangan itu langsung hancur, dan pada saat yang sama, serangan itu mendarat di dada anggota ras iblis. Hah! Dengan suara pelan, dada anggota ras iblis itu tertusuk. Vitalitasnya padam, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Membunuh anggota ras iblis dari alam asal dengan serangan biasa. Kekuatan pertempuran seperti itu dapat dikatakan telah mengejutkan semua orang yang hadir. 1037 Dia dengan mudah membunuh iblis alam asal dengan satu serangan. Kehebatan pertempuran seperti itu bisa dikatakan telah mengejutkan semua orang yang hadir. Zichen berjalan dengan angku melewati sekelompok iblis dan menuju klan petir. Selama waktu ini, tidak ada iblis yang berani menghentikannya. Bahkan Lei Dong pun terkejut dan khawatir. Matanya mengikuti gerakan Zichen. Zichen, Lei Ming menyapanya dengan penuh semangat. Anggota klan Lei yang lain memandang Zichen seolah-olah mereka sedang melihat sosok legendaris. Lei Ming telah kembali dan menceritakan kepada mereka tentang perjalanan ajaibnya di jalan kuno. Namun, setiap kali dia melakukan perjalanan itu, dia harus memiliki hubungan dengan pemuda dari klan Lei yang bernama Zichen ini. Setiap kali mereka mengalami pertemuan yang beruntung, pemuda ini akan ada di sana. Selain sang patriark, tidak ada seorang pun yang tahu tentang ramalan klan Lei. Jadi ketika dia melihat Zichen, ekspresi patriark tua itu berubah paling drastis. Mungkinkah kunci kebangkitan klan Lei adalah Zichen ini? Tepat saat kepala keluarga tua itu menebak, Lei Dong akhirnya berbicara. Dia menatap Zichen dan bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Mengapa aku tidak melihatmu di klan Lei? Zichen menoleh ke arah Lei Dong dan tersenyum. Kau seorang jenius yang hebat. Mengapa kau memperhatikan orang-orang kecil seperti kami? Bagaimana mungkin Lei Dong tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata itu? Ekspresinya langsung berubah dingin. Di samping Zichen, Lei Ming berkata dengan keras, Lei Dong, apakah kamu buta? Kamu bahkan tidak mengenali Zichen. Apakah aku perlu tahu tentang sampah? Tanya Lei Dong. Sampah. Lei Ming tertawa. Jika Zichen, yang membunuh tubuh spiritual, adalah sampah, lalu siapa kamu, Lei Dong? Kamu bahkan tidak bisa dianggap sampah. Lei Ming melanjutkan dengan nada meremehkan, nama Zichen telah lama tersebar di seluruh benua. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang Zichen. Mungkinkah kamu datang dari pedalaman pegunungan? Ekspresi Lei Dong langsung berubah pucat. Lei Ming benar. Dia memang datang dari kedalaman pegunungan. Namun, itu bukan gunung biasa. Itu adalah gunung dengan warisan kuno. Namun, wajahnya yang pucat berubah dengan cepat sekali lagi. Meskipun dia berada jauh di pegunungan, dia masih tahu tentang tubuh spiritual. Ini adalah eksistensi yang dikenal tak terkalahkan. Lei Dong percaya bahwa ia juga bisa disebut tubuh roh, dan tubuh roh klan petir. Namun, orang di hadapannya ini adalah eksistensi yang pernah membunuh tubuh roh sebelumnya. Wajah para iblis juga berubah. Dalam pertempuran mereka dengan manusia, tidak ada satupun dari mereka yang pernah hidup kembali setelah melawan tubuh roh. Tepat saat ekspresi Lei Dong berubah, Zichen membuka mulutnya dan berkata, apakah kau benar-benar ingin tahu apa yang kumiliki yang menurutmu sangat berguna? Lei Dong tanpa sadar menatap Zichen. Kemudian, pupil matanya mengecil saat dia berteriak, sayap petir surgawi. Pada saat ini, sepasang sayap tulang juga muncul di punggung Zichen. Itu adalah sayap petir surgawi. Sayap petir di punggung Zichen terbuka. Petir menyambar sayap tulang, memancarkan aura yang menindas. Anggota suku petir di sekitarnya tercengang. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa harta karun suku petir yang paling berharga, sayap petir surgawi, benar-benar akan muncul dalam dua pasang hari ini. Zichen tersenyum dan berkata, aku yakin kau sudah menduga bahwa sayap petir surgawi adalah sepasang. Begitu mereka menyatu, mereka menjadi lebih kuat. Hari ini, kita akan memutuskan siapa pemilik sayap petir surgawi dengan pertarungan hidup dan mati. Ekspresi Lei Dong berubah lagi. Setelah menatap Zichen dalam-dalam, dia mendengus dan berkata, menurutmu, kau memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Kemudian, dia menoleh ke arah para iblis dan berkata, aku sudah membicarakan hal ini dengan Tuhanmu. Sekarang, saatnya bagimu untuk bertindak. Bunuh dia dan aku bisa mengambil alih klan petir. Mereka tahu bahwa orang di hadapan mereka luar biasa, tetapi para iblis tidak takut karena mereka memiliki keunggulan jumlah. Pemimpin iblis itu melihat sekeliling. Yang lain mengangguk, lalu tatapan membunuh muncul di mata mereka. Di belakang Zichen, saat dia melihat para iblis hendak menyerang, seorang anggota klan petir dari alam asal berteriak, bertarunglah dengan mereka. Iya, bertarunglah dengan mereka. Paling-paling, kita akan mati. Para anggota klan petir merasa gembira, tetapi Zichen melambaikan tangannya dan berkata, kalian tidak perlu bertindak. Mundur saja. Jumlah anggota klan petir tidak banyak, jadi kalian tidak perlu mati. Para anggota klan petir terkejut ketika mendengar hal itu. Lei Ming tersenyum dan menjelaskan, jangan khawatir. Jika ada satu orang di dunia ini yang tidak takut dikepung, itu adalah Zichen. Melihat Lei Ming begitu percaya diri pada Zichen, yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan mundur. Aura iblis yang mengerikan mulai melonjak. Itu seperti awan hitam pekat yang menyelimuti sekeliling. Lingkungan sekitarnya gelap gulita. Gelombang aura yang kuat muncul. Sekelompok ahli iblis bergegas menuju Zichen. Membunuh. Di tengah-tengah teriakan pertempuran, suara getaran energi dapat terdengar. Ada puluhan kultifator alam asal manusia. Mereka yakin bisa membunuh manusia di wilayah mereka sendiri. Lei Dong juga sangat percaya diri. Karena meskipun orang bernama Zichen ini tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Lalu, yang menunggunya saat itu adalah serangannya yang gila-gilaan, dan dia pasti akan mati. Suara getaran terus terdengar. Awan hitam mulai melonjak dengan dahsyat. Kemudian, terdengar suara sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Segala macam suara berlangsung sekitar dua menit. Setelah dua menit, semua suara menghilang. Tidak ada suara. Aura iblisnya menghilang. Apakah dia sudah mati? Semua mata tertuju pada awan hitam yang menghilang. Ekspresi mereka penuh dengan harapan. Mereka semua ingin melihat hasil akhirnya. Ketika awan hitam menghilang, ada dua sosok berdiri di langit. Satu sosok manusia, yang lain sosok iblis. Satu adalah Zichen, dan yang lainnya adalah Molisi, yang dijanjikan Zichen untuk dilepaskan. Pada saat ini, wajah Molisi dipenuhi ketakutan. Tubuhnya yang tinggi gemetar. Dia belum pernah melihat manusia dengan kekuatan seperti itu. Membunuh iblis dengan level yang sama semudah membunuh anjing. Apa? Melihat kejadian ini, mata semua orang terbelalak. Mereka menatap manusia dan iblis itu dengan tak percaya. Dia membunuh puluhan iblis tanpa satu pun luka. Apakah dia masih manusia? Wajah Leidong tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak terlukiskan. Sorakan datang dari suku petir. Orang-orang suku petirlah yang terbangun dari keterkejutan mereka. Aku bilang aku akan mengampuni nyawamu. Sekarang, kau bisa mundur. Zichen melambaikan tangannya ke arah Molisi. Tubuh yang terakhir mundur seperti robot. Matanya kosong. Baru saja, di awan hitam, kekuatan Zichen telah benar-benar membuatnya takut. Sekarang, saatnya bagi kita berdua. Zichen menatap Leidong. Leidong menatap tajam ke arah Zichen dan berkata dengan keras, Ayo. Kau pikir aku takut padamu. Biar ku katakan padamu, hari ini, aku, Leidong, pasti akan membunuhmu, lalu menyatu dengan sayap tulangku dan menaklukkanmu. Sebelum Leidong sempat menyelesaikan kalimatnya, Zichen bergerak. Dengan kepakan sayapnya, dia muncul di hadapan Leidong dalam sekejap. Saya benci ketika orang berisik. Sebuah tinju besar muncul di hadapan Leidong dan langsung menghantam wajahnya. Leidong berteriak. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas energi. Pada saat yang sama, dia mendorong kedua telapak tangannya, mencoba menghalangi serangan itu. Ledakan. Terdengar suara keras. Leidong terlempar ke belakang. Kedua lengannya ditarik ke bawah. Wajahnya pucat. Pukulan Zichen membuatnya merasakan betapa kuatnya kekuatan itu. Guntur, jatuh. Leidong, yang terbang mundur, berteriak keras. Ia mengarahkan jarinya ke langit. Di langit, kilat menyambar dan kilatan petir muncul satu demi satu. Mereka berkelok-kelok seperti naga petir dan turun dari langit. Mereka membawa aura yang kuat dan langsung menuju Zichen. Di tangan Zichen, sebuah cahaya menyambar dan bulan berwarna perak membumbung tinggi ke angkasa. Bulan perak itu berputar, memotong petir itu. Petir itu langsung terbelah dan meledak di langit. Sebelum petir itu bisa jatuh, petir itu dipotong dan dihancurkan oleh bulan keperakan. Segel petir surgawi, teriak Leidong lagi. Namun kali ini, sebelum segel petir surgawi muncul, Zichen melintas di depan Leidong dan meninju dadanya. Armor pertempuran petir di dada Leidong meledak. Dia memuntahkan darah dan terpental mundur lagi. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Swosh, swosh, swosh. Sosok Zichen terus berubah di udara, seolah-olah dia sedang berteleportasi, dan serangan demi serangan dilancarkan. Sayap petir di punggung Leidong mulai bergetar. Ia mulai menghindar secara berirama. Gerak kaki lawannya sangat misterius. Tampaknya berada pada level yang lebih tinggi daripada Zichen. Beberapa serangan energi yang tampaknya dapat mengenainya dapat dengan mudah dihindari oleh Leidong. Saat mereka berdua bertarung, para iblis di kejauhan mundur. Sebagian besar prajurit alam Fana telah tewas. Sisanya adalah prajurit alam Elixir. Melihat situasinya tidak baik, beberapa prajurit Elixir Realem sudah melarikan diri. Keduanya bertarung dengan sengit di langit. Hutan di bawah tidak dapat menahan tekanan dan meledak. Batu-batu berjatuhan dan gunung runtuh. Asap dan debu memenuhi langit. Semakin Leidong bertarung dengan Zichen, semakin dia merasa takut. Dia merasa bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dalam hal teknik, dia telah menguasai semua teknik klan petir. Dia lebih unggul dari Zichen. Namun, berbagai tekniknya tidak dapat menandingi satu pukulan lawannya. Dengan satu pukulan, semua serangan misteriusnya akan lenyap. Petir langit ke sembilan. Leidong tiba-tiba menggertakkan giginya dan berteriak. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke langit dengan satu tangan. Kekosongan itu tiba-tiba terbuka. Sebuah pedang panjang yang bersinar jatuh dari langit. Di sekeliling pedang panjang itu, ada ular-ular petir yang berputar-putar di sekitarnya. Itu menyilaukan. Ketika pedang panjang itu muncul, langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Di dunia kecil ini, kekuatan petir mendidih dan berkumpul dari segala arah menuju pedang panjang itu. Ini adalah harta karun klan petir lainnya, pedang petir surgawi. Melihat pedang panjang di langit, orang-orang klan petir terkejut lagi. Tidak, itu hanya terbentuk oleh energi. Itu bukan pedang petir surgawi yang asli. Pemimpin klan tua itu melihat masalahnya. Indra spiritual Zichen yang sempurna telah menyadari bahwa itu adalah pedang energi. Dia mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju pedang petir surgawi. Memotong. Lei Dong berteriak. Dia melambaikan kedua jarinya di depannya. Pedang petir surgawi di langit berdengung dan menebas ke arah Zichen. Kekuatan tebasan ini sangat mengerikan. Kekuatan petir melonjak dan ribuan petir menyambar. Penampakan serangan ini sama dengan yang digunakan oleh dewa petir. Namun kekuatannya. Ledakan. Zichen mengerahkan tinju emasnya hingga batas maksimal, menghancurkan ribuan petir. Pedang petir surgawi di tengah petir juga hancur. Kekuatan petir menghilang di langit. Zichen menatap Lei Dong dan berkata, Tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Kalau tidak, kau akan mati hari ini. Ekspresi Lei Dong berubah lagi. Pada akhirnya, aura di sekelilingnya meningkat satu tingkat lagi. Dia tidak bisa mengalahkan Zichen di tahap tengah alam asal Fana, tetapi dia masih menyembunyikan kekuatannya. 1038. Lei Dong masih merasa beruntung karena dia tidak bisa mengalahkan Zichen setelah menekan wilayah kekuasaannya. Bagaimanapun, ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Zichen dikenal mampu membunuh jiwa, jadi kekuatannya tentu saja luar biasa. Oleh karena itu, Lei Dong memutuskan untuk menekan wilayah kekuasaannya dan melihat trik apa yang dimiliki lawannya. Situasi ini sama seperti saat ia menghadapi Lei Ming. Namun, sangat disayangkan bahwa Zichen hanya akan menjadi Zichen, bukan Lei Ming, dan dia juga bukan orang lain. Dengan tiga halaman kitab suci arcane di tubuhnya, dia dikenal sebagai yang terkuat di antara mereka yang berada di level yang sama. Oleh karena itu, begitu pertempuran dimulai, Lei Dong, yang sedang menekan level kultivasinya, ditekan oleh Zichen. Penindasan ini berlanjut hingga Lei Dong tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, Lei Dong berada di tahap tengah Mortal Origin Realm. Menurutnya, Rana ini sudah cukup untuk menekan Zichen. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, Lei Dong tidak hanya tidak mampu menekan Zichen, kesenjangan di antara mereka berdua malah semakin melebar. Sebelum dia bisa menggunakan pedang petir ke sembilan yang paling dia banggakan, sebelum pedang petir surgawi menembus dada Zichen, Zichen meninju wajahnya. Setelah itu, dia memuntahkan darah dan gigi, terbang mundur dan berguling-guling di tanah. Peng! Dengan kekuatan satu pukulan, tubuh Lei Dong mendarat dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Lubang itu sedalam beberapa meter, dan banyak debu beterbangan. Lei Dong tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk terbang. Namun, saat ia baru saja keluar dari lubang, ia bertemu dengan kaki yang bersinar. Kaki Zichen dengan kuat menginjak wajah Lei Dong. Jejak kaki yang jelas muncul, dan tubuh Lei Dong jatuh ke dalam lubang lagi. Lubang itu semakin dalam lagi. Petir langit ke sembilan. Kali ini, Lei Dong jelas lebih pintar. Dia berteriak dari lubang dan tidak bergegas keluar lagi. Begitu dia selesai berbicara, kekosongan itu terbelah lagi, dan pedang petir surgawi lainnya jatuh dari langit. Pedang petir surgawi itu menyambar dengan kilat, dan ada banyak ular petir yang berenang di sekitarnya. Pedang itu membawa aura yang membuat banyak prajurit klan petir gemetar saat menyerang Zichen. Serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Lei Dong yakin bahwa dia bisa menghadapi Zichen. Zichen mengangkat kepalanya untuk melihat pedang itu. Tiba-tiba, senyum mengejek muncul di bibirnya. Esensi, ki, dan jiwanya naik ke puncak. Seluruh tubuhnya berubah dari kilat menjadi cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu menyilaukan dan menyilaukan. Dengan aura yang mendominasi, ia melesat ke arah pedang petir surgawi. Ledakan. Di tengah getaran itu, aura tinju emas menghantam bilah pedang, menghancurkan bilah pedang dan menyebarkan ular petir di langit. Itu adalah kekalahan total. Pada saat ini, Zichen telah menghancurkan Lei Dong sepenuhnya. Kekuatan tempur yang begitu dahsyat mengejutkan semua orang dari suku petir. Para iblis dikejauhan mundur ke jarak yang aman dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Ketika Zichen menghancurkan pedang petir surgawi, Lei Dong melompat keluar dari lubang. Pakaiannya robek di banyak tempat, berlumuran darah dan debu. Rambutnya acak-acakan, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menunjuk ke arah Zichen dan berkata, Kau. Kau. Dia tergagap cukup lama, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Ekspresi Zichen tidak berubah. Dia melangkah lagi di udara dan bergegas menuju Lei Dong. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan kecepatan seperti kilat membuatnya tampak seperti bola meriam. Ledakan. Cahaya keemasan itu mengenai Lei Dong dengan tepat, dan dengan getaran lain, kekosongan itu terkoyak. Riak energi menyebar ke segala arah. Tubuh Lei Dong berhenti di udara, lalu dia terpental, meninggalkan garis darah di belakangnya. Kali ini, Lei Dong mundur lebih dari 10 mil. Sebagian karena kekuatan Zichen, tetapi sebagian lagi karena Lei Dong meminjam kekuatan untuk mundur. Ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi takut, dan dia bahkan berniat mundur. Dia mengira kekuatan tempurnya setara dengan tubuh roh. Kalau tidak, para iblis tidak akan mencoba merekrutnya dan membiarkan orang lain mengambil alih suku petir. Namun, dibandingkan dengan Zichen, Lei Dong merasa bahwa kekuatan tempurnya terlalu lemah. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika dia ingin menekannya, dia harus meningkatkan kekuatannya ke tahap akhir alam renyuan. Pada saat itu, karena tahu bahwa ia tidak akan menang dan rencananya telah gagal, ia memutuskan untuk melarikan diri. Seperti kata pepatah, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Namun, pikiran kecilnya ini telah diketahui oleh Zichen. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya dan melarikan diri dengan bantuan sayap petir, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke arahnya. Serangannya sama seperti sebelumnya. Sebuah pukulan mendarat di dada Lei Dong, dan Lei Dong terlempar lagi. Batuk darah tidak dapat dihindari, tetapi anehnya adalah setelah menerima begitu banyak serangan, tulang Lei Dong tidak menunjukkan tanda-tanda patah. Perlu diketahui, jika orang lain yang menerima serangan Zichen, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Ketika Zichen mendekati Lei Dong lagi, ia mulai menggunakan pertarungan jarak dekat. Tubuhnya menempel dekat dengan Lei Dong, dan ia melancarkan serangkaian serangan. Serangan ini bisa dari bagian tubuh mana saja, termasuk tangan, siku, dan jari. Pendek kata, di bawah serangan habis-habisan Zichen, luka-luka Lei Dong lebih serius, dan ia batuk lebih banyak darah, tetapi tidak ada tanda-tanda tulangnya patah. Zichen sangat penasaran dengan hal ini, dan memutuskan untuk mencari tahu. Namun pada saat ini, Lei Dong mengambil kesempatan untuk menggoyangkan sayap petirnya dan menggunakan gerakan kaki misteriusnya untuk menambah jarak di antara mereka. Di mata orang banyak, dua manusia bersayap bertarung dengan sengit di udara. Kekuatan pertempuran semacam ini sangat mengerikan, dan banyak hutan di bawahnya telah hancur. Krisis klan petir telah teratasi. Pada saat ini, semua orang dari klan petir memiliki waktu luang untuk menikmati pertempuran ini. Ini adalah pertempuran antara dua orang jenius dari klan petir. Ketika orang banyak melihat ini, mereka tidak dapat menahan rasa serakah. Andai saja mereka berdua adalah teman, bukan musuh. Selama bertahun-tahun, klan petir telah berusaha menemukan teknik klan petir. Mereka berpikir bahwa alasan mengapa klan petir tidak dapat benar-benar bangkit adalah karena teknik klan petir. Namun sekarang, dalam pertempuran di udara, Zichen menggunakan fakta untuk memberitahu mereka bahwa bahkan tanpa teknik, klan petir masih bisa bangkit. Karena sekarang, Zichen tidak menggunakan teknik apapun milik klan petir. Dia menggunakan kekuatan murni. Penekanan kekuatan semacam ini mencegah Lei Dong menggunakan teknik apapun milik klan petir. Pada saat ini, Lei Dong hanya bisa pasif menerima pukulan. Tiba-tiba, Zichen berputar di belakang Lei Dong dan mencengkram sayap tulang di punggung Lei Dong dengan kedua tangannya. Dia mulai mengerahkan kekuatan di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lei Dong berteriak, suaranya menjadi tajam, dan nadanya panik dan takut. Energi dalam tubuhnya terus melonjak, ingin melepaskan Zichen. Tangan Zichen tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan, lalu muncullah suatu kekuatan dahsyat. Apakah dia akan mengeluarkan sayap petir surgawi? Melihat tindakan Zichen, semua orang dari klan petir terkejut. Hah? Zichen berteriak, tangannya yang bersinar dengan cahaya kemasan tiba-tiba bersinar dari seluruh tubuhnya. Gelombang demi gelombang energi disuntikan ke dalam tubuh Lei Dong. Kemudian, Zichen menggunakan energi ini untuk menarik sayap petir surgawi. Ah! Lei Dong tertekan dan tak dapat menahan diri untuk berteriak. Akar sayap petir surgawi dicabut sedikit demi sedikit. Perasaan ini seperti menggunakan kekuatan kasar untuk mencabut sum-sum tulang. Lei Dong sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Keluar. Zichen berteriak lagi, dan kekuatan di tangannya meningkat. Akar sayap petir surgawi tercabut dari punggung Lei Dong, bersama dengan sepotong besar daging dan tulang yang menghubungkan sayap petir surgawi. Melihat bahwa sayap petir surgawi hendak ditarik keluar, dan Lei Dong hendak pingsan, tiba-tiba, cahaya perak keluar dari tubuh Lei Dong. Cahaya perak ini sangat kuat dan murni, menyebabkan ekspresi Zichen berubah. Setelah cahaya perak muncul, pertama-tama cahaya itu berputar mengelilingi sayap petir surgawi. Sayap petir surgawi yang ditarik paksa oleh Zichen memasuki tubuh Lei Dong pada saat berikutnya, dan segera menjadi utuh. Kemudian, cahaya perak ini seperti arus listrik, mengikuti sayap petir surgawi ke lengan Zichen. Setelah memasuki lengannya, Zichen merasakan sensasi mati rasa. Cahaya perak ini benar-benar memiliki efek membatu. Zichen merasa lengan dan tubuhnya hampir kehilangan semua perasaan. Setelah berputar cepat di sekitar tubuhnya, cahaya perak itu melesat menuju perut Zichen. Dalam perjalanan menuju perut, cahaya perak ini melepaskan aura yang kuat. Dari penampakannya, ia ingin menghancurkan perut Zichen. Berdengung. Tiba-tiba, kristal energi yuan di perut Zichen mulai bergetar. Getaran ini sangat sering, membentuk riak-riak yang menyebar ke sekeliling perut. Ketika cahaya perak memasuki perut Zichen, pertama-tama ia terkena riak-riak ini. Seolah-olah telah terkena ratusan serangan dalam sekejap, dan cahaya perak itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda menghilang. Kemudian, seolah-olah cahaya perak itu memiliki kecerdasan, ia benar-benar menarik diri dari perut Zichen dengan kecepatan kilat. Kemudian, ia mengikuti tubuh Zichen ke lengannya, dan memasuki tubuh Leidong lagi. Sensasi mati rasa itu benar-benar menghilang setelah cahaya perak itu pergi, dan kekuatan yang tertahan itu muncul sekali lagi. Kali ini, Zichen dengan paksa menarik keluar sayap petir surgawi dari punggung Leidong. Leidong menjerit terakhir kali, dan akhirnya pingsan, tubuhnya jatuh ke tanah. Di udara, sayap bercahaya di tangan Zichen perlahan mengecil, dan cahaya yang melonjak di sekitar tubuhnya juga memudar. Zichen memegang sayap petir itu dengan kedua tangannya, dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan panggilan dari sayap petir itu. Tepat saat dia melepaskannya, sayap petir di punggungnya bergetar, dan sayap petir di tangannya sedikit bergetar, meninggalkan tangannya dan terbang menuju punggungnya. Dua pasang sayap petir itu langsung melepaskan cahaya perak yang tak terbatas, dan cahaya perak yang menyelaukan itu seperti dua matahari perak. Kemudian, dua pasang sayap petir itu saling mendekat dan menyatu. Cahaya perak berkedip-kedip, dan dua sayap guntur di punggung Zichen berubah menjadi dua pasang sayap guntur, empat sayap muncul di punggung Zichen, dan cahaya perak yang tak terbatas menerangi seluruh dunia. Cahaya perak itu begitu menyelaukan sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membuka mata mereka. Cahaya perak itu perlahan menghilang, begitu pula sayap petir di punggung Zichen yang juga perlahan menghilang, lalu menghilang ke dalam tubuh Zichen. Zichen dapat dengan jelas merasakan bahwa integrasi sayap guntur tidak berhasil, dan masih butuh waktu. Selain itu, lebih sulit baginya untuk mengaktifkan sayap guntur sekarang, dan sepertinya butuh waktu lama untuk integrasi. Setelah semuanya selesai, sebagian besar orang klan iblis di kejauhan sudah melarikan diri. Orang-orang klan Lei juga menatap Zichen dengan sangat terkejut. Sedangkan untuk si pecundang Lei Dong, tidak ada yang memperhatikannya. Orang lain mungkin tidak memperhatikan Lei Dong, tetapi Zichen tidak bisa tidak memperhatikannya. Karena apakah itu sinar energi perak terakhir atau penguasaan Lei Dong atas semua teknik klan Lei, Zichen sangat ingin tahu tentang mereka, dan ingin mempelajari lebih lanjut. 1039 Melihat Lei Dong telah menghilang, Zichen mengerutkan kening dan melepaskan indera spiritualnya ke segala arah. Lei Dong menghilang tanpa suara. Zichen tidak menyadari apapun. Setelah menyebarkan indera spiritualnya, dia masih tidak dapat menemukan jejak Lei Dong. Hei, di mana Lei Dong? Mengapa Lei Dong pergi? Anggota klan petir lainnya juga menyadari bahwa Lei Dong telah menghilang. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Zichen Lei Ming berjalan ke arah Zichen. Zichen membuka matanya. Bahkan dengan indera spiritualnya yang sempurna, dia tetap tidak dapat menemukan jejak Lei Dong. Seolah-olah Lei Dong telah menghilang begitu saja. Namun, dia berhasil mendapatkan sayap petir surgawi hari ini. Panen ini di luar dugaannya. Zichen benar-benar dapat merasakan kekuatan yang berhibernasi di keempat sayap itu. Anggota klan petir lainnya mengikuti di belakang Lei Ming. Mereka menatap Zichen dengan mata penuh kekaguman dan kekaguman. Zichen, ini adalah ketua kami. Lei Ming memperkenalkan. Zichen memberi hormat kepada Patriar. Zichen membungkuk dengan sopan. Dia kuat dan telah menyelamatkan semua orang di klan petir. Dia tidak sombong dan sangat sopan. Dia juga sangat tampan. Banyak kultifator wanita dari klan petir menatap Zichen dengan mata berbinar. Zichen, terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, klan petir akan berada dalam bahaya. Kata kepala keluarga tua itu. Setelah itu, ada serangkaian ucapan terima kasih. Zichen merasa sedikit malu dan melambaikan tangannya. Para anggota klan petir sangat antusias. Baik pria maupun wanita sangat antusias. Beberapa gadis muda bahkan ingin membawa Zichen kembali, mengatakan bahwa mereka akan memasak untuk Zichen. Zichen benar-benar tidak tahan dengan tatapan penuh gairah ini. Dia segera mundur dan berjalan ke arah kepala keluarga tua itu. Ras Iblis telah menemukan tempat ini. Apa rencana kepala keluarga selanjutnya? Ini adalah pertanyaan yang layak direnungkan. Sang Patriark tua mendesah dan berpikir keras. Masalah ini menyangkut masa depan klan petir. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Gadis-gadis muda itu juga dengan bijaksana mengalihkan pandangan mereka. Ini adalah satu-satunya markas suku petir. Tak disangka markas ini akan terbongkar begitu saja. Sekarang, hanya ada dua jalan bagi suku petir untuk bertahan hidup. Patriark tua itu menghela nafas dan berkata, yang pertama adalah menyegel dunia kecil ini sehingga ras Iblis tidak bisa masuk. Namun jika kita menyegelnya, kita tidak akan bisa mendapatkan sumber daya dari dunia luar. Sumber daya di dunia kecil ini tidak cukup untuk menopang seluruh klan petir. Klan petir tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Berhenti sejenak, Sang Patriark tua melanjutkan, ada pun pilihan kedua, yaitu meninggalkan tempat ini dan menemukan dunia kecil yang rahasia. Namun karena klan Iblis telah datang dengan persiapan, saya khawatir akan ada kultifator klan Iblis yang kuat yang menjaga dunia kecil tersebut. Mungkin bahkan ada kultifator tahap asal mula bumi. Sekarang, tidak ada cara lain. Klan Lei telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika mereka telah menurun, mereka masih lebih besar dari seekor kuda. Namun, yang membingungkan Zichen adalah bahwa klan Lei, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, belum menghasilkan satu pun praktisi tahap yuan bumi. Zichen segera bertanya, Patriark, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Teman kecil Zichen, silakan bertanya. Klan Lei sudah ada sejak lama. Bahkan jika mereka menolak, mereka seharusnya memiliki setidaknya praktisi tahap asal mula bumi. Selain itu, karena klan Iblis telah menyerbu, mengapa praktisi tahap asal mula bumi tidak masuk? Mengapa mereka tetap berada di luar? Sebelum Patriark tua itu bisa menjawab pertanyaan Zichen, Lei Ming menjelaskan, Zichen, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Dunia kecil klan Lei sengaja dipilih oleh para leluhur klan Lei. Hanya mereka yang berada di bawah tahap yuan bumi yang dapat memasuki dunia kecil ini. Sedangkan bagi mereka yang berada di atas tahap yuan bumi, mereka harus meninggalkan tempat ini saat mereka berhasil menembusnya. Meninggalkan tempat ini, kemana mereka pergi? Mengapa mereka tidak kembali untuk membantu ketika klan Lei dalam kesulitan? Zichen bertanya lagi. Lei Ming tersenyum pahit dan berkata, tidak seorang pun tahu kemana perginya para praktisi tahap yuan bumi dari klan Lei. Mereka tampaknya telah menghilang dari dunia ini. Mengenai bantuan, para praktisi tahap yuan bumi tidak dapat memasuki dunia kecil ini. Tentu saja, mereka tidak dapat membantu. Penjelasan Lei Ming tidak cukup untuk meyakinkan Zichen. Patriark tua itu menjelaskan, Zichen, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Masalah hari ini telah diprediksi oleh para ahli klan Lei. Diramalkan sebelumnya, mata Zichen membelalak. Iya, setelah kemunduran klan Lei, inilah jenius pertama yang muncul. Kemampuan ramalan siantiannya telah mencapai tingkat yang mampu meramal masa depan. Patriark tua itu menatap Zichen dan berkata, dulu, leluhur ini meninggalkan banyak ramalan, dan semuanya menjadi kenyataan. Krisis hari ini adalah yang terakhir. Dan Anda, menurut ramalan, adalah orang yang akan menyelesaikan krisis ini bagi kita. Mendengar perkataan tetua itu, anggota klan Lei lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Zichen sekali lagi. Lalu apa maksud sang Patriark? Patriark tua itu melanjutkan, Ramalan ini berakhir di sini. Aku berani mengambil keputusan atas nama klan Lei dan menyerahkan jabatan Patriark kepadamu. Masa depan klan Lei akan ditentukan olehmu. Apa? Berikan aku posisi kepala keluarga. Zichen terkejut. Sepertinya lelaki tua ini tidak akan beristirahat sampai dia terkejut setengah mati. Tanpamu, klan Lei tidak akan ada lagi. Sekalipun klan Lei masih ada, klan Lei hanya akan melayani ras iblis. Oleh karena itu, kami percaya padamu tanpa syarat. Iya, Zichen, kami percaya padamu. Semua anggota klan Lei setuju. Suara Lei Ming adalah yang paling keras di antara mereka. Kepercayaan ini datang terlalu cepat, sungguh tak terbayangkan. Hanya dengan satu kali pertemuan, Patriark lama sudah menyerahkan jabatan Patriark kepada Zichen. Tidak apa-apa jika Patriark tidak tegas, tetapi bahkan terasa seperti dia menganggapnya enteng. Kenyataannya, ini adalah keputusan orang tua itu. Karena, klan Lei sekarang hanya punya dua jalan. Yang pertama adalah menutup wilayah itu dan gagal. Yang kedua adalah pergi dan mati. Dari kedua jalan ini, tidak ada satupun yang baik. Oleh karena itu, lelaki tua itu memutuskan untuk menyerahkan pilihan itu kepada Zichen. Adapun mengapa dia begitu terus terang, itu karena meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, lelaki tua itu telah mendengar tentang Zichen dari Lei Ming. Selain penampilannya, dia tahu segalanya tentangnya. Bahkan, lelaki tua itu tahu bahwa Zichen memiliki beberapa teman dekat wanita. Tentu saja, ini bukan dia yang bergosip. Lei Ming lah yang dengan bangga mengatakannya kepada mereka. Jadi meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, mereka sudah tahu tentang karakter Zichen melalui Lei Ming. Melihat kepercayaan semua orang, Zichen merasakan sedikit tekanan. Dia tentu tidak akan membiarkan klan Lei bersembunyi di sini dan perlahan-lahan kalah. Alasan mereka sangat mempercayainya adalah untuk membantu klan Lei bangkit kembali. Jadi, setelah berpikir beberapa saat, Zichen memutuskan untuk pergi bersama mereka. Namun sebelum itu, ia harus memahami situasi Sekte Tanpa Batas. Bagaimana keadaan Sekte Tanpa Batas saat ini? Sekte Tanpa Batas berkembang dengan sangat baik. Wakil Ketua Sekte Wang Kiong telah berhasil menerobos ke alam asal manusia. Lu Peng dan yang lainnya juga telah menerobos. Terakhir kali kita kembali, tikus pemakan roh menemukan beberapa dunia kecil dengan banyak sumber daya. Zichen menyela Lei Ming. Dengan kata lain, Sekte Tanpa Batas tidak kekurangan sumber daya. Lei Ming merenung sejenak. Kau bisa mengatakannya. Lalu bagaimana dengan Ras Iblis? Ras Iblis telah menduduki Chaos Lens dan menjadikannya markas utama mereka. Tak lama lagi, Ras Iblis akan meluas. Mereka bahkan mungkin menyerang Barbarian Lens. Zichen mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah anggota klan Lei dan berkata, Semua orang harus tahu bahwa aku telah membangun kembali Sekte Tanpa Batas di wilayah selatan. Aku adalah pemimpin Sekte. Tempat itu tidak buruk. Jika kalian ingin meninggalkan tempat ini, aku dapat membawa kalian ke sana. Semua orang tentu tahu tentang Sekte Abadi. Bahkan, mereka lebih tahu tentangnya daripada Zichen. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zichen, beberapa dari mereka sangat gembira. Pemimpin klan tua bertanya, Pemimpin klan Zichen, mungkin ada seniman bela diri alam asal bumi dari klan petir yang menjaga di luar. Bagaimana kita bisa pergi dengan begitu banyak dari kita? Aku punya caraku sendiri. Jika kau sudah memutuskan untuk pergi, kemasi barang-barangmu dan bawa perlengkapan kultifasimu. Setelah itu, kita akan menyegel tempat ini dan pergi, kata Zichen. Setelah itu, semuanya berjalan sangat lancar. Semua orang bersiap untuk kembali dan mengumpulkan sumber daya kultifasi mereka. Tiba-tiba, aura kuat muncul dari Cakrawala. Melihat ke atas, mereka melihat awan gelap membumbum di langit. Itu adalah ki iblis. Sekelompok besar iblis telah tiba. Iblis. Itu iblis. Mereka di sini lagi. Ekspresi anggota klan Lei berubah. Mereka kembali dan berdiri di belakang Zichen. Zichen menatap awan gelap itu. Indra spiritualnya yang sempurna telah mendeteksi bahwa itu adalah sekelompok iblis. Pemimpin mereka adalah iblis tahap akhir dari alam mortal origin. Zichen telah melihat banyak iblis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan ki iblis yang begitu pekat. Kepadatan dan kemurnian ki iblis hampir setara dengan milik kera perang pembelah langit. Aura yang menindas datang dari Cakrawala. Aura ini menyebabkan ekspresi anggota klan Lei berubah lagi. Energi petir memiliki efek penekan alami pada ki iblis. Namun, itu tidak mutlak. Ketika ki iblis mencapai batasnya, ia akan menekan energi petir. Begitulah situasi saat ini. Sekelompok lebih dari 20 iblis dari alam asal mortal diikuti oleh pasukan iblis dari alam asal inti. Pemimpinnya mengenakan baju besi hitam dan tingginya 2 meter. Dia tidak dianggap tinggi di antara para iblis. Dia hanya memiliki satu tanduk di kepalanya. Matanya berwarna merah darah dan memancarkan cahaya yang mengerikan. Dia tidak sengaja melepaskan auranya, tetapi auranya sudah sangat menindas. Ini adalah eksistensi yang luar biasa di antara para iblis. Kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah dari tubuh roh manusia. Ketika dia melihat Zichen di depan klan Lei, mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Masih ada jarak di antara mereka. Dia berteriak, Kamu Zichen. Zichen memandang sekelompok iblis dan tidak mengatakan apapun. Kabarnya kau telah membunuh tubuh roh. Benarkah itu? Sang iblis mendekat dan bertanya lagi. Suaranya keras dan dingin. Sebelum Zichen sempat memikirkan jawabannya, Lei Ming di sampingnya berkata dengan keras, tentu saja, dan jumlahnya lebih dari satu. Pemudaklan iblis itu mendengus. Terlepas dari benar atau tidaknya, kalian harus memiliki beberapa keterampilan untuk dapat membantai sekelompok iblis alam asal. Aku Moli. Aku di sini untuk memberimu kesempatan untuk bergabung dengan iblis. Jika kalian setuju, kami akan mundur. Jika kalian menolak, tempat ini akan diratakan dengan tanah dan dunia kecil ini akan lenyap. Hanya denganmu, kata Zichen dingin. Pemudaklan iblis itu tertawa. Tentu saja aku tidak bisa melakukannya sendiri. Namun, aku memiliki pasukan klan iblis di belakangku. Menghancurkan dunia kecil ini sama sekali tidak akan menjadi masalah. Sedangkan untukmu, kau mungkin punya beberapa cara untuk melarikan diri, tetapi aku ingin mengatakan bahwa bahkan jika kau melarikan diri, kau tidak akan bisa bertahan hidup. Ada iblis dari alam asal bumi yang menunggumu di luar. 1040. Zichen dan anggota klan petir lainnya sudah menduga bahwa ada ahli alam asal bumi yang menjaga dunia kecil itu. Namun, menebak adalah satu hal, dan mendengarnya dengan telinga mereka sendiri adalah hal lain. Semua mata tertuju pada Zichen, menunggunya membuat keputusan. Zichen menatap Moli, lalu menatap pasukan alam asal dan di belakangnya. Ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir, semuanya. Kembalilah dan bersiap. Kata-katanya yang tenang membuat semua orang merasa sangat percaya diri. Mereka yang berasal dari klan petir awalnya merasa khawatir, tetapi sekarang mereka semua merasa lega. Setelah itu, orang banyak itu pergi satu demi satu untuk mengumpulkan sumber daya. Pemimpin klan, apakah kita sudah mengumpulkan semua sumber daya? Tanya seorang anggota klan guntur alam asal. Pemimpin klan tua itu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Ambil saja apa yang bisa kau ambil dan tinggalkan sisanya di sini. Mungkin kita akan kembali ke sini suatu hari nanti. Setelah terdiam sejenak, pemimpin klan tua itu berkata, percepat. Semua manusia pergi, hanya menyisakan Zichen. Hal ini membuat ekspresi Mo Li menjadi sangat buruk. Jelas, Zichen telah mengabaikannya dan pasukan di belakangnya. Namun, setelah memikirkan perkataan sang penguasa langit, dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata kepada Zichen, manusia, sudah saatnya kamu membuat pilihan. Zichen menatap para iblis alam asal. Tatapannya membuat rambut mereka berdiri tegak. Mo Li bertanya, apa yang kalian lihat? Zichen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku melihat berapa banyak dari kalian yang ada dan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh kalian semua. Wajah para iblis alam asal berubah. Mo Li berteriak, dasar sombong, kau mencari kematian. Begitu Zichen selesai berbicara, dia bergegas menuju para iblis. Petir menyambar tubuhnya, memperlihatkan niat membunuh yang dahsyat. Jangan takut, semuanya. Kita punya lebih banyak orang. Mari kita bekerja sama. Zichen bergegas mendekat. Para iblis alam asal sedikit panik. Mo Li berteriak untuk menenangkan mereka. Namun sebelum dia selesai berbicara, suara nyanyian bergema di antara langit dan bumi. Bersenandung. Inilah kekuatan mantra enam suku kata. Awalnya mantra ini merupakan suku kata yang sangat sakral dan luas, tetapi pada saat ini, mantra ini penuh dengan niat membunuh dan sifat iblis. Dibandingkan dengan mantra enam suku kata ini, ki iblis dan niat membunuh yang melonjak di sekitar klan iblis benar-benar lemah. Begitu mantra itu diucapkan, kekuatan aneh dan dahsyat keluar bersamaan dengan niat membunuh. Semua kultifator tahap asal manusia di sekitarnya batuk darah, dan mata mereka kehilangan fokus sesaat. Benarkah begitu? Segera setelah itu, kata kebenaran kedua muncul, dan kekuatan aneh itu bergetar lagi. Iya. Begitu kata kedua dan ketiga diucapkan, cahaya di mata para iblis Yuan Reallem yang batuk darah benar-benar redup. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah. Hanya dengan tiga not, dia telah membunuh sejumlah besar iblis di alam asal manusia. Ada juga sejumlah besar iblis di alam inti yang tidak punya waktu untuk mundur. Kekuatan tempur yang dahsyat ini mengejutkan para penyintas lainnya. Setelah memblokir tiga nada, aura Moli menjadi tidak stabil. Dia meraung dan berteriak, dan menyerang Zichen dengan gila. Ki iblis yang bergulung muncul di langit, dan dengan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, Ki itu menyelimuti Zichen. Cahaya berkelebat di sekitar Zichen, dan sosoknya menghindari Ki iblis. Dia memasuki kerumunan iblis alam Yuan lagi, dan mantra tiga suku kata muncul lagi. Om, Ma, Ni, seringnya penggunaan mantra tiga suku kata membunuh beberapa kultifator tahap asal manusia lagi. Sedangkan untuk pasukan alam inti, karena mereka berlari cukup cepat, tidak ada korban kali ini. Cara pembunuhan yang dilakukan Zichen agak tak tahu malu, namun demi mencegah klan petir menderita korban jiwa, Zichen hanya bisa melakukan pembantaian secara individual. Dia membunuh para kultifator tahap asal usul manusia ini terlebih dahulu, sehingga iblis lain tidak segera melancarkan serangan yang akan menghancurkan dunia kecil itu. Setelah selesai dengan para kultifator tahap asal manusia, target Zichen berikutnya tentu saja Moli. Manusia dan iblis adalah musuh bebuyutan. Prinsip ini mungkin tampak sederhana di mata orang lain, tetapi bagi Zichen, itu harus dilakukan. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh kultifator tahap asal manusia terbunuh atau terluka. Sisanya mundur jauh, menatap Zichen dengan ngeri dari jauh. Berhenti, berhenti, lawan aku, dasar manusia hina. Moli tidak secepat Zichen, jadi dia terus berteriak di belakang Zichen. Ketika tidak ada lagi kultifator tahap asal manusia di sekitar Zichen, dia berbalik dan menatap Moli sambil tersenyum mengejek. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Zichen berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dan bergegas menuju Moli. Dua garis cahaya, satu berwarna emas dan satu berwarna hitam, bertabrakan di udara, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Di tengah tabrakan, keduanya mundur, tetapi begitu mereka menyesuaikan posisi, mereka saling menyerang lagi. Tabrakan itu dahsyat dan suara yang ditimbulkannya bagaikan guntur. Setelah keduanya bertabrakan delapan kali, cahaya hitam itu akhirnya dikalahkan dan terlempar kembali sambil memuntahkan darah. Setan adalah yang terkuat, ekspresi Moli sangat mengerikan, dan tubuhnya berlumuran darah. Setiap kali mereka bertabrakan, dia selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia benar-benar mengamuk. Setelah suara gemuruh yang keras, tubuhnya membesar dua kali lipat. Tingginya yang semula dua meter kini menjadi lebih dari empat meter, dan aura di sekelilingnya bahkan lebih ganas. Lagi, aku tidak percaya kalau kekuatan klan iblis kekuatan tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa sepertimu. Inilah sumber kegilaan Moli. Dia berasal dari klan iblis kekuatan, dan dikenal karena kekuatan dan ketangguhan fisiknya. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara para iblis, tetapi hari ini, dia bukan tandingan manusia. Moli mengepalkan tinjunya dan meninju Zichen. Pukulan ini mengandung kekuatan yang mengerikan, dan bahkan udara pun hancur karenanya. Namun, Zichen mampu menghadapinya dengan tenang. Ia juga mengepalkan tinjunya, dan cahaya kemasan menyala saat ia bertemu lawannya. Ledakan. Tinju hitam pekat dan tinju emas kecil bertabrakan. Cahaya emas dan hitam tersebar ke segala arah, menyebabkan ruang terdistorsi dengan hebat. Tubuh Zichen sedikit bergetar, tetapi dia mampu berdiri diam di udara. Di sisi lain, Moli terdorong mundur tujuh atau delapan langkah. Kali ini, Moli dikalahkan lagi. Lagi, namun, dia tidak mau menyerah. Dari segi kekuatan serangan, dia mungkin lebih lemah, tetapi dia bisa terus bertarung. Zichen sudah lama tidak bertemu dengan makhluk seperti itu yang berani melawannya secara langsung. Pada saat ini, dia bersemangat dan ingin bertukar beberapa gerakan lagi dengan lawannya. Ledakan. Ledakan. Di langit, suara benturan terus terdengar. Darah merah berjatuhan. Setiap kali mereka beradu, Moli akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan setiap kali mereka bertarung, dia akan terluka. Melihat Zichen yang telah bertarung sampai sekarang, wajahnya tidak merah, dan dia tidak kehabisan napas. Moli menatapnya seolah-olah dia telah melihat hantu. Orang harus tahu bahwa sampai sekarang, dia telah menghabiskan banyak energi, dan dia merasa tidak tahan lagi. Namun, Zichen tampaknya tidak menghabiskan energi sama sekali. Biasanya, saat Moli bertarung dengan manusia selevel, ia biasanya akan mengakhiri pertarungan dengan beberapa pukulan. Namun, saat ini, ia telah melancarkan puluhan pukulan, dan pertarungan masih belum berakhir. Namun, hasilnya sudah diputuskan. Moli telah sepenuhnya dikalahkan sejak awal. Setelah pertarungan sengit ini berlangsung cukup lama, Moli akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan kehabisan napas. Zichen juga akhirnya masih memiliki sedikit tenaga, tetapi dibandingkan dengan Moli, tenaganya hampir tidak ada apa-apanya. Klan petir telah selesai mengumpulkan sumber daya dan kembali. Melihat Zichen telah mengalahkan lawannya, mereka semua mulai bersorak. Setelah pukulan berikutnya, keduanya terpisah dan berdiri di sisi langit yang berlawanan. Melihat Moli yang terengah-engah, Zichen berkata, Baiklah, pertunjukannya sudah berakhir. Kamu melakukannya dengan baik, tetapi mereka sudah tiba. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi, jadi aku akan mengantarmu pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Zichen bergegas menuju Moli. Bahkan tanpa sayap petirnya, kecepatan Zichen masih yang tercepat. Setidaknya, dia jauh lebih cepat daripada Moli. Dalam sekejap, dia muncul di depan Moli, mengangkat tangannya, dan meninju. Cahaya tinju kemasan menerangi langit, membawa serta aura yang mendominasi. Pada saat ini, sosok Zichen tampaknya telah menjadi sangat mengesankan. Ini adalah pukulan yang mendominasi yang menggabungkan kekuatan dan energi asal. Tentu saja, pukulan ini sangat kuat. Moli meraung dan meninju juga. Energi iblis hitam pekat melonjak. Sebelumnya, mereka berdua telah bertukar puluhan pukulan, dan setiap kali, tidak ada banyak perbedaan antara serangan mereka. Kali ini, meskipun Moli merasa bahwa kekuatan pukulan Zichen telah meningkat, pukulannya sendiri juga telah ditingkatkan. Namun, setelah kedua tinju itu bertabrakan, Moli menyadari kekuatan sebenarnya yang terkandung dalam tinju kecil Zichen. Kekuatan dahsyat itu seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, menembus energi iblis di tinjunya. Segera setelah itu, kekuatan itu memasuki tinju Moli. Pertama, terdengar suara ledakan keras, diikuti oleh suara retakan. Yang pertama disebabkan oleh benturan energi, sedangkan yang kedua disebabkan oleh tinju Moli dan tulang-tulang di lengannya yang hancur. Moli menjerit kesakitan saat dia terlempar. Selama ini, mereka berdua bertarung dengan sengit. Ini adalah pertama kalinya dia menderita luka serius seperti itu. Di kejauhan, para iblis juga gempar. Keduanya, yang beberapa saat yang lalu berimbang, tiba-tiba memiliki jarak yang sangat jauh di antara mereka. Namun, langkah Zichen selanjutnya memberitahu kelompok iblis, dan juga Moli, bahwa jarak di antara mereka berdua sangat besar. Begitu besarnya sehingga bahkan jika Moli satu tingkat lebih tinggi, dia tetap tidak akan mampu menutupinya. Retakan. Lengan Moli yang lain dengan mudah diremukkan oleh Zichen. Di bawah rasa sakit, Moli menjerit lagi. Ketika dia terlempar lagi, dia melihat niat membunuh yang kejam di mata dingin Zichen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti betapa kuatnya Zichen, dan merasakan kesenjangan yang sebenarnya di antara mereka berdua. Oleh karena itu, ketika tubuhnya menghantam tanah lagi, dia mengaktifkan teknik rahasianya. Di dalam lubang yang dalam di tanah, cahaya hitam terus-menerus muncul, dan Ki Iblis melonjak. Awalnya Zichen ingin turun dan melihat, tetapi setelah melihat Ki Iblis, dia ragu-ragu. Dengan indera spiritualnya yang sempurna, dia merasa ada yang salah dengan Ki Iblis. Zichen melayang di udara, mengamati Ki Iblis yang berjatuhan dan melonjak. Setelah sekitar tiga tarikan napas, Ki Iblis mulai menghilang. Setelah tiga tarikan napas berikutnya, Ki Iblis itu benar-benar menghilang, memperlihatkan sebuah lubang besar di bawahnya. Namun, di dalam lubang itu, tempat Moli seharusnya berada, tidak ada seorang pun. Pergi lagi. Zichen menatap lubang yang dalam itu, bingung dan jengkel. Hanya dalam waktu satu hari, ia telah menemukan dua kasus orang hilang secara misterius. Bahkan, keduanya menghilang tanpa peringatan apapun. Di luar dunia kecil itu, cahaya hitam menyala. Kemudian, sesosok jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan getaran hebat. Moli. Orang yang jatuh adalah Moli. Di tempat Moli jatuh, ada banyak setan yang menjaganya. Di antara mereka, ada setan yang tinggi bergegas menuju Moli. Iblis jangkung itu membantu Moli berdiri. Ketika dia melihat banyak tulang Moli patah dan lengannya tidak bisa diangkat, niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Apakah ini yang dilakukan Zichen? Moli. Terima kasih atas dukungan anything email tereskat. Terima kasih.